ke langkah tugas negara ya. Ingatkan lagi kita tadi. Kedua kita, ya kalau saya anak-anak saya itu. Kita semua. 53 lebih kurang ya. Prajurita perwira-perwira muda yang bersama langgala. Empat dua ya, langgala berapa itu? Lupa-lupa. Ya, baik teman-teman sekalian. Kita sudah cukup ya. Sudah ada Ibu Eswatun Hasana. Ada juga host bersama kita sudah. Dan teman-teman sudah diberi otorisasi ya. Jadi kalau saudara host dengar, tolong diberi otorisasi teman-teman nanti karena akan persentase sehari ini. Kemudian, saya juga posisi dalam, di sini saya lihat belum ke host. Saya juga sebentar akan share screen. Ini berarti Andi Ahmad yang recording ya. Baik, teman-teman sekalian. Kita masuk tahap terakhir, yaitu pada tahapan pendalaman dan penguatan agenda 2, mempunyai balik. Sesi ini kita mempatkan di tiga YP pertama, sesi pertama, 7.30 sampai 9.45. Kita mempatkan diskusi kelompok dan makamudir sebagian individu. Kemudian kita ketemu lagi jam 13.00 sampai jam 13.00. kita tuntaskan individu. Dari dua kali tahap pertemuan kita, sudah kita pendalaman. Ini kita saatnya untuk pembalik. Baik, dari tugas kelompok dan individu, kelompok ini setiap kelompok tugasnya ada berapa tugasnya setiap kelompok? Lima mata pelatihan, tapi dirangkum dalam tiga tugas. Ini nanti masing-masing kelompok mau parkas. Nyelesaikan baru ditanggapi kelompok lain. Karena cuma dua kelompok, berarti kelompok-kelompok satu tampil, menyampaikan etika publik, komitmen mutu, akuntabilitas nasionalisme, baru masuk anti korupsi. Kalau individu, nantinya boleh satu, karena semua disuruh menyorot tentang bagaimana mengevaluasi dan analisis penerapan di dunia dasar di OPD-nya yang perlu dioptimalkan, maka bisa satu kasus yang akan diangkat dari rencangan nanti, itu yang akan dikupas penerapan nilainya. Kelompok? Kelompok bisa juga. Kalau Anda mampu membahas, menganalisis satu kasus dengan menerapkan nilai lima strategi, silakan. Baik, untuk efisiensi waktu, kita mulai dari kelompok mana? Dimulai dari satu. silakan, kalau ada yang mana teman kelompok satu yang ingin presentasi, nanti dibantu dengan teman-teman lainnya di kolom. Silakan. Pak, ini kelompok satu yang mana, Pak? Ya. Bagaimana? Kelompok satu yang mana, Pak? Karena ada dua kelompok ini, Pak. Satu. Maksudnya, tidak sama semua kelompok yang dalam tugas? Ya, Pak. Tidak sama semua, Pak. Oke. Mulai dari akuntabilitas dan nasionalisme. Itu yang tampil. Siapa? Kelompok satu yang mana? Oh, kelompok. Baru berikutnya, etika publik dan komitmen mutu. Baru kelompok satu yang anti korupsi. Silakan. Etika publik, akuntabilitas dan nasionalisme dulu. Ayo, kalau host yang bagi begitu. Kalau saya bagi sama semua. Sama semua kelompoknya. Supaya mereka enak komunikasi. Baik. Terima kasih, Pak, kesempatannya. Assalamualaikum. Selamat pagi. Pagi. Di sini mewakili teman-teman kelompok satu. Kami akan mempresentasikan penyimpangan nilai-nilai anti korupsi dan nasionalisme dalam beberapa kasus yang terjadi. Nanti mohon teman-teman untuk bantu kalau ada pertanyaan dari teman-teman lain. Bisa kelihatan? Masih proses. Ya, sudah. Baik, kami di sini kelompok satu belanja kasus mengenai penyimpangan nilai-nilai dasar akuntabilitas dan nasionalisme. Kami terdiri dari lima orang. Langsung saja untuk kasus yang kami angkat. Yang pertama yaitu radikalisme di Indonesia. Deskripsi kasus kami yang pertama itu terjadi bom bunuh diri di beberapa wilayah Indonesia. yang paling hangat pada beberapa waktu yang lalu yaitu bom bunuh diri di gereja katedral Makassar jalan R.A. Kartini. Nah, penyebab permasalahan yang pertama adalah gagalnya pemahaman agama di beberapa kelompok. Kemudian kurangnya rasa toleransi antar umat beragama. Nah, kedua hal ini menurut kelompok kami inilah yang paling utama menjadi penyebab radikalisme di Indonesia. Kemudian strategi penyelesaian masalah. Yang pertama mungkin adalah melaksanakan pendidikan anti-teror sejak kini. Sebagaimana kita ketahui bersama di era globalisasi sekarang ini, informasi begitu mudah diterima dengan cepat karena kemajuan teknologi, orang mengatakan bahwa dunia itu ada dalam genggaman, segala informasi bisa diterima. Tapi yang menjadi permasalahan, kadang informasi yang kita terima itu belum tentu benar. nah apalagi kalau menganut paham-paham atau ideologi-ideologi yang sebenarnya mungkin tidak baik karena ada hal-hal di belakangnya yang konflik apa, ada kepentingan-kepentingan. Nah dari sini strategi kami adalah melaksanakan pendidikan anti-teror sejak dini. Anak-anak yang ada di bangku pendidikan diajarkan bagaimana supaya belajar mencintai negaranya, belajar mencintai bangsanya, dirinya sendiri tanpa harus melakukan tindakan-tindakan atau menerima paham-paham yang bertentangan dengan nasionalis. Kemudian yang kedua menenamkan rasa toleransi sejak dini. Nah hal yang kedua ini bisa dimulai dari lingkungan keluarga. Misalnya kita yang bertetangga mungkin kita punya adik atau punya anak atau keponakan dan lain sebagainya ketika ada misalnya tetangga kita yang berlainan agama sedang melaksanakan kewajibannya sebagai umat beragama mungkin beribadah atau sholat. Nah di situ kita mengajarkan ini kita bilang jangan diputar musiknya terlalu keras karena kita lagi ibadah kita harus toleran sama yang lain. Nah itu dua hal yang menurut kami merupakan penyelesaian strategi penyelesaian awal untuk masalah ini. Nah selanjutnya untuk penyimpangan nilai ekuntabilitas atau nasionalis dari kasus ini radikalisme tentunya yang pertama adalah hilangnya rasa cinta terhadap bangsa tidak lagi mencintai bangsanya berusaha merusak persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia itu untuk kasus yang pertama. Kemudian untuk kasus yang kedua yang kami angkat yang itu peserta latsar CPNS NTB terpapar COVID-19. Nah deskripsi dari kasus ini yang pertama peserta terpapar COVID-19 bertambah latsar CPNS Penprof NTB dihentikan sementara. Peserta latsar berjumlah 180 orang dan 52 orang yang dinyatakan positif hasil PCR. Nah penyebab permasalahannya yaitu kurangnya perhatian pemerintah setempat untuk mencegah penularan COVID-19 dalam hal ini pelatihan latsar secara tetap muka. Nah kita sudah dihimbau dari Bapak Presiden bahwa untuk mengurangi penularan COVID-19 adalah caranya untuk tidak melakukan kegiatan yang bersifat berkerumun banyak orang. Nah dalam hal ini berarti pemerintah setempat atau mungkin penentia pelaksana setempat tidak menghimbau apa yang menjadi himbauan dari Presiden. Mereka tetap melaksanakan dalam tatap muka. Nah apa strategi penyelesaian masalahnya yang pertama pelaksanaan laksan CPNS dilaksanakan secara daring. Itu salah satu strategi penyelesaiannya seperti yang kita laksanakan sekarang. Walaupun terkendala dengan mungkin jaringan atau peralatan untuk daring tetapi ini termasuk dalam hal yang strategis untuk mengurangi penularan COVID-19. Kemudian selanjutnya peserta yang terpapar virus COVID-19 mendapatkan perawatan yang insentif. Jadi ketika sudah terdapat peserta yang terpapar COVID-19 maka harus dilakukan perawatan yang insentif mungkin isolasi mandiri dan tindakan perawatan insentif selanjutnya. Selanjutnya apa penyimpangan nilai akuntabilitas dari kegiatan ini yang itu pertama masalah pertanggungjawaban. Panintia tidak bertanggungjawab sepenuhnya dalam himbawan pemerintah untuk tidak melakukan kegiatan tatap muka dalam jumlah yang banyak. Jadi itu pengaparan kami Pak. Terima kasih dan kalau ada tanggapan dari teman-teman kami persilakan. Baik, makasih banyak demikian tadi penampilan atau presentasi saudara kita teman kita dari kelompok 1 tentang nilai dasar akuntabilitas dan nasionalisme. Karena beda-beda kelompok, ini dulu kita tanggapi baru kita pindah ke berikutnya. Silakan teman-teman dari kelompok 2 yang di mata pelatihan ini tugas kelompok ini silakan menanggapi teman-teman masukan tanggapan boleh juga sharing silakan silakan yang mau ini supaya terekam ya saya ingatkan teman-teman karena ini direcording jadi supaya teman kelihatan saya sudah ada identitas kelompok dan NDH-nya silakan resen supaya terekam bahwa memang yang ingin menanggapi siapa karena ini semua dinilai oleh paniknya dan dari pihak plan melihat kita punya silakan ada yang menanggapi dari kelompok 2 silakan terima kasih kasus pertama di sini mungkin saya cuma menambahkan sedikit mengenai strategi penyelesaian masalah atau saran khususnya kasus yang diangkat mengenai membunuh diri di gereja tetapi teronok kemarin salah satu strategi terbaik agar kita tidak merasa takut dan penyebarannya tidak membuat warga takut kita menghentikan setiap berita atau meneruskan gambar video yang tersebar di media sosial setidaknya kita bisa mengambil sedikit andil dalam memutus cara mereka karena semakin kita menyebarkan mereka semakin senang karena kita sama-sama membuat khawatir di sekeliling kita mungkin itu saja Pak terima kasih oke jadi saran dari Pak Irmiah bahwa kita kembali ke pengertian teror terorisme tujuannya memang ketika orang tujanya supaya kalau orang menyebarkan informasi semakin takut ya itu memang kan terorisme itu adalah paham untuk membuat orang takut ya begitu tanggapannya bagaimana kelompok penyaji ada saran dari Pak Irmiah saya pikir bagus terima kasih Pak ya terima kasih Pak Irmiah untuk sarannya ya inilah tujuan kami untuk mempresentasikan karena kami menyadari ini kurang dalam strategi penyelesaian masalah dan memang betul langkah yang bisa dilakukan langkah mungkin ini langkah kecil karena jujur sejak kemarin itu waktu teror di gereja saya dapat videonya saya dapat video sama foto mungkin semua disini mungkin sudah lihat ya mungkin kalau kita bicara kasar itu badannya sampai kalau dibilang ya istilahnya kita ya sangat kasihan melihatnya karena sampai harus terpisah-pisah badannya ter itu di halaman gereja sampai kepalanya dan lain sebagainya terpisah dari badannya nah kemarin itu yang saya lakukan saya terima tapi saya tidak biasanya kan kadang kalau kita menerima sesuatu yang heboh itu langsung di story di WA di story di Instagram atau di posting di Facebook dan lain sebagainya saya teringat itu ada yang dapat langsung kalau dapat gambar dan video stop di kita jangan diteruskan karena seperti yang Bapak bilang bahwa teror itu mereka lakukan semakin banyak yang tahu semakin banyak yang khawatir semakin banyak yang takut mereka semakin senang pihak-pihak yang meneror itu dan salah satu langkah yang kemarin juga saya lakukan itu saya berhenti di saya kemudian saya hapus video dan fotonya ya terima kasih Pak Yermia sarannya cuma kami lupa kemarin masukkan di strategi penyelesaian masalah terima kasih terima kasih banyak ada lagi teman lain dan ini untuk kita semua untuk kita semua kalau ketika mendapat informasi hati-hati kalau terorisme itu tujuannya untuk meneror teror ya kedua juga hoax juga jangan sampai berita yang ditambah-tambah atau berita-berita yang sudah terjadi beberapa tahun lalu kayak kemarin ada kasus katanya di seberang orang Bakupana itu tembus itu kejadian dua tahun lalu itu diposting lagi kita jadi orang yang cerdas dalam melihat berita tidak semua kalau berita bagus tentang pembinaan apa apa penguatan apa semua silahkan justru bagus kalau kita posting teruskan tapi kalau sifatnya membuat orang mencekam takut kemudian bisa merusak sendisian di persatuan ya jangan apalagi kita berbicara terorisme dan radikalisme ini Anda sudah dapatkan di agenda satu apa itu isu kontemporer bagus silahkan kalau masih ada kalau tidak ada kita lanjut untuk isu yang berikutnya oke tetap di kolom satu mungkin personilnya berubah pada isu etika publik dan komitmen makasih banyak untuk yang kalau persatuan yang bertambah silahkan 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 lanjutkan lanjutkan yang tadi tadi aku tadi melihat akuntabilitas dan nasional sekarang etika pabli dalam komitmen mutu siapa yang persentase saya pak ya silahkan silahkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi disini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan penyimpangan nilai-nilai dasar etika publik dan komitmen mutu nah ada pun kelompok saya yaitu saya sendiri Uliya Prasdika Ransum Ibu Adriana Palulungan Uswatun Hasana Ahmad Juanda dan Ibu Indrawati nah kasus penyimpangan yang kami ambil yaitu seorang ASN mengeluarkan rekomendasi sanksi eh komisi ASN mengeluarkan rekomendasi sanksi bagi aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Selayar rekomendasi sanksi terbaru terhadap salah satu ASN berinisial set atas pelanggaran kode etik dan kode perlaku ASN tertanggal 29 Mei 2020 diterima bawah selu Kepulauan Selayar melalui email pada selasa pada hari selasa tanggal 2 bulan 6 2020 sebelumnya ASN inisial set pada tanggal 31 Oktober 2019 membuat postingan berupa foto bakal calon bupati dan wakil bupati dengan caption Insyaallah Muhammad Basli ahli 2 periode bersama Bapak Haji Siful Arif selain itu ia juga membuat komentar seperti ini makan atau tidak makan saya dan keluarga tetap pada pendirian Haji Muhammad Basli yang terbaik dan demi Allah dan Rasul saya akan tetap pada pendirian Muhammad Basli yang terbaik dari bupati ke bupati karena kekilasannya dan kebaikan hatinya nah disini kita dapat melihat bahwa ada seorang ASN yang sudah masuk dalam politik praktis sudah melanggar kode etik sebagai seorang ASN karena sudah memposting berita-berita yang dilanggar nah ada pun penyebab permasalahannya yang pertama itu karena kurangnya pemahaman tentang kode etik sebagai seorang ASN yang kedua lemahnya sosialisasi soal netralitas seorang ASN dan yang ketiga perlaku fanatisme yang terlalu berlebihan nah strategi penyelesaiannya itu yang pertama pemberian hukum disiplin jika terbukti melakukan pelanggaran sesuai dengan undang-undang ASN nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin ASN yang kedua pelaksanaan pemberian sanksi mengacu kepada ketentuan peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2004 tentang pembinaan jiwa korps dan kode etik pegawai negeri sipil terus yang ketiga melakukan penguatan atau sosialisasi soal netralitas seorang ASN nah ada pun penyimpangan nilai-nilai dasar kode etik dan komitmen mutu yang pertama itu tanggung jawab dia tidak menjalankan tugas secara profesional dan berpihak yang kedua tidak bertanggung jawab terhadap tindakan dan kinerjanya terhadap publik dan yang ketiga tidak memiliki komitmen dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai seorang ASN mungkin itu saja Pak terima kasih dari kami oke baik terima kasih banyak teman kelompok 2 telah mengoparkan tentang penyimpangan nilai dasar etika publik dan komitmen mutu menyangkut masalah adanya ASN yang anetralitas ini saya lihat terus terang ini cuma yang apes ini yang apes di selayar kalau kita juga di palu banyak juga itu terutama saat di toli-toli itu ada beberapa ASN yang sangat berduk nah ini pelajaran buat kita karena memang diatur dalam undang-undang ASN itu tentang netralitas baik silahkan ditanggapi oleh kolompok lain silahkan ada yang mau nanggapi? silahkan 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 resen yang mau nanggapi kepedulian saudara menentukan tugas teman-teman anda ketika anda memberikan masukan saran-saran itu akan memperbaiki saya hanya perlu ingatkan teman-teman jangan sampai kalian rugi pada kesempatan ini karena justru di sini tempatnya kita panen nilai kenapa? karena anda terekam dan ada beberapa komponen penilaian ada namanya penilaian peserta kalau saya penilaian tugas jelas rekaman ini kayak kemarin nanti tolong teman Andi ini kirimkan ke saya nanti linknya rekaman ini kalau berangkat kita membuat nilai kita kembali melihat aktivitas saudara di kegiatan ini iya pak ini juga begitu nanti kirimkan ke saya waktu saya dia punya link disini juga ajang latihan buat teman-teman latihan kita bagaimana caranya kita mengungkap karena ini butuh keterampilan bukan bukan untuk kepintaran bagaimana caranya kita bisa mengungkap bagaimana caranya kita bisa menanggapi satu hal seperti di sini kalau saudara perhatikan maaf di kolom ini ada yang keliru pencantumannya undang-undang PP53 itu tidak ada yang ada PP53 sekarang diperbarui PP17 jadi peraturan pemerintah itu kondisi dibawa tingkatan dari undang-undang kemudian kedua mestinya perlu dikatakan kembali rujukannya dari PP no.42 tahun 2004 tentang pembinaan jiwa Kops dan kode etik pegawai negeri sipil ini di belakangnya sudah ada edaran edaran yang bukan membatalkan PP42 tapi mempertegas edaran terbaru kenapa? karena ini dipandang sudah tidak sesuai karena PP42 ini seiring dengan undang-undang 343 tentang pembinaan negeri sipil jadi diperbarui dengan edaran tapi isinya sama hanya memperkuat karena di dalamnya ada namanya kelatur namanya kelatur di dalamnya itu menyebut tentang esen kalau di edaran kalau PP42 ini dia menyebut masih dalam istilah pegawai negeri sipil berarti kalau yang kita gunakan ini berarti tidak mengakulir P3K jadi undang-undang itu selalu terjadi perubahan-perubahan tapi saya hargai saudara mampu sudah melihat terkaitan hubungan cuma yang belum muncul update terbaru ya makanya makanya kalau berbicara tentang undang-undang orang peraturan regulasi tidak ada orang pintar di sini yang ada adalah kecepatan kita mengakses dan melihat perkembangan terbaru kenapa Opa sedikit bisa bicara tentang ini karena Opa adalah praktisi hukumnya orang hukum dan sering kita gunakan celah-celah seperti ini dalam beracara kalau kita biasa ada menggugat apa ini kita ambil celah di sini ketika dia ada luar regulasi yang digunakan kita di situ menang di situ banyak hal yang bisa kita lihat apapun itu tapi tujuannya kita bagaimana melihat teman-teman dari segi penyimpangan yang dilihat ini mengingatkan kepada kita bahwa kalau memang mau aman tidak usah terlibat-terlibat tugas ASN kan cuma tiga fungsi ASN apa itu pelaksana kebijakan publik kemudian apa lagi pelayanan publik dan pemersatu dia sangat melanggar unsur ketiga berkat dan pemersatu dengan adanya postingan itu akan memberikan menciptakan kotak-kotak bahwa dia itu harus kepada si A ini saja yang lain tidak berarti dia kan tidak netral lagi tidak netral tidak tidak menjalankan tugasnya sebagai pelayanan baik karena sudah sudah menuju kepada kultus sebenarnya ini pesan sangat keras untuk kita ada yang bertanya bagaimana ketika orang suami-istri biasa istrinya pegang negeri suaminya mencalongkan jadi ini kan kalau hukum adalah bagaimana kita tidak terbukti dalam artian semua orang punya dukungan tapi cukup dalam hati nanti kita buktikan di bilik suara yang dilarangkan itu kalau kita menggerakkan maksa termasuk memberi pengaruh kepada orang lain kalau cuma disimpan dalam hati baru kita kapasitas suami-istri mendorong suaminya supaya berhasil dalam usahanya silahkan tidak terlibat dalam mempengaruhi masalah tidak berpropaganda tidak mempengaruhi orang lain dan tidak mendiksterikan yang lain sedikit sekomentar tentang neutralitas karena banyak sekali betapa sayangnya kalian teman-teman kalau masih muda tiba-tiba dapat teguran dari KASN memang teguran itu cuma selembar surat tapi itu sangat berpengaruh terhadap kalau kita mau memegang jabatan mau naik pangkat salah satu aspek yang di dunia adalah bersih tahu apa yang dimaksud bersih tidak pernah terlibat sengketah hukum nah ini kan sudah sengketah hukum ini pelanggaran dan sifatnya nasional ini nasional karena KASN itu berkedudukan dan berada di bawah presiden dan bertanggung jawab kepada presiden dia tidak bertanggung jawab kepada Bupati Gua Nu tidak dia langsung dibawa presiden kenapa apa syarat kenapa dibawa presiden karena ketika dia berada di kabupaten maka kewenangan untuk mengatur golongan 4 CK atas tidak bisa tidak bisa karena untuk memberikan teguran atau sanksi kepada bahkan pemecatan kepada golongan 4 CK atas itu harus presiden padahal sebenarnya bisa jadi yang di atas juga melangkut nah itu pesan yang kita tangkap kenapa harus berada di bawah presiden dan kekuatannya nasional saya kira itu tambahan saya untuk kasus netralitas ini mudah-mudahan ada manfaatnya buat teman-teman karena teman-teman tidak menanggapi terpaksa opa turun tangan menanggapi mudah-mudahan teman-teman tidak menanggapi karena sudah paham semua karena katanya ada dua kompulisi dalam diskusi ketika orang tidak merespon boleh jadi sangat paham atau tidak paham sama sekali nah dua itu mudah-mudahan sangat paham ya oke baik kita lanjut untuk kasus berikutnya tentang antikorupsi ya silahkan masih tugas pertama ini antikorupsi silahkan terima kasih atas saran dan masukannya nanti kami akan memperbaiki makasih banyak kita beri aplaus silahkan silahkan kelompok berikutnya lagi untuk antikorupsi selamat bergagung mas Koko ada tim dari SIGI jadi teman-teman dipantau kita dari semua ada dari kabupaten dari provinsi bahkan LAN melihat kita penyegiatan jadi silahkan keaktifan sodara saya menentukan silahkan kelompok yang menyajikan tentang antikorupsi baik Pak terima kasih atas waktunya disini kami akan membahas tentang penyimpangan nilai-nilai dasar antikorupsi nah kasus penyimpangannya itu kasus yang kami ambil itu disuap rupiah 1,5 M penyidik KPK Stephanus Robin janji kasus korupsi Tanjung Balai tidak ditindak lanjuti nah disini kasusnya wali kota Tanjung Balai M Syahrial diduga memberi uang rupiah 1,5 M kepada penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Ajun Komisaris Polisi Stephanus Robin 47 pemberian uang itu dimaksudkan agar kasus yang dialami Muhammad Syahril terkait penyidikan suap yang diusut KPK di pemerintahan kota Tanjung Balai Sumatera Utara dihentikan KPK akhirnya menetapkan Stephanus M Syahrial dan seorang pengacara Maskur Hussein sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap penerimaan hadiah atau janji terkait oleh penyelenggara negara dalam penanganan perkara wali kota Tanjung Balai ada pun penyebab permasalahannya yaitu yang pertama agar kasus yang dialami terkait penyidik penyidik suap dihentikan terus yang kedua karena kedua belah pihak sama-sama ingin mendapatkan keuntungan pribadi yang ketiga kurangnya pendidikan moral dan adanya kesempatan nah strategi penyelesaiannya itu yang pertama kedua belah pihak baik yang menyuap atau disuap harus ditindaklanjuti sesuai hukum yang berlaku yang kedua meningkatkan lagi kegiatan sosialisasi tentang pemberantasan kasus korupsi nah untuk kegiatan sosialisasi itu bisa dilaksanakan mulai sejak dinim misalnya dari bangku sekolah terus yang ketiga bercermin ke negara lain yang mampu menangani kasus korupsi di negaranya misalnya seperti kita memberi efek jera bagi para koruptor yang ingin melakukan korupsi misalnya kayak di negara Tiongkok mereka sudah memperlakukan hukuman mati dan juga di Malaysia memperlakukan hukuman gantung bagi yang melakukan tindak dana korupsi dan yang penyelesaian yang keempat itu memberikan efek jera bagi para koruptor nah ada pun penyimpangan nilai-nilai anti korupsi yang pertama itu kejujuran karena sudah melakukan perbuatan yang curang dengan melakukan suap terus yang kedua tanggung jawab menyalahgunakan bebenang untuk menguntungkan diri sendiri orang lain dan korporasi dan dapat merugikan keuangan negara serta menerima imbalan apapun atas pelaksanaan pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya sekian dari kami pak terima kasih baik terima kasih teman-teman telah menyampaikan ini satu yang bagus boleh teman-teman lagi menjatuh bahwa setiap kita menyampaikan sesuatu buktinya harus kita lampirkan link dari sumber informasi yang kita dapatkan apakah dari media sosial atau dari koran atau apa disampaikan sumbernya karena ini salah satu juga kalau kita berbicara masalah hukum salah satu aspek penguatan informasi adalah adanya sumber supaya jangan nanti dianggap teman-teman yang ngarang ini jelas ada sumbernya link dari kasus ini oke jadi ceritanya ini justru penyidik KPK itu disuap jadi oknum penyidik KPK disuap agar diteruskan kasusnya tentang klub Sitanjung Balai dari kasus tersebut oke silakan teman-teman lain menanggapi memberi masukan atau saran atau sharing ya silakan silakan bukti ada informasi ada pikirannya jangan takut-takut mengeluarkan ya terima kasih atas kesempatannya tadi disampaikan salah satu strategi pemecahan masalahnya adalah dengan memberikan efek jerah terhadap tersangka kasus yang melakukan korupsi itu nah kita lihat realitanya sekarang menurut teman-teman sekalian bagaimana sih sebenarnya untuk memberikan efek jerah karena faktanya sudah banyak koruptor dihukum tapi fasilitas yang didapatkan di lembaga pemasyarakat itu berbeda mulai dari kamarnya dari segi makanannya ya seperti apa terima kasih oke makasih jadi bukti menanggapi bahwa sebenarnya bagaimana realisasi efek jerah karena memang terbukti kalau saudara buka di internet coba anda tulis itu penjara istimewa justru mereka di dalam kamarnya itu berlapis pura-pura ada kunci dari luar daripada dia juga pegang kunci di dalam kunci di luar tidak dapat fungsi itu di dalamnya justru bisa mengatur partainya dari dalam mengatur kondisi apa dan bisa transaksi larangan-larangan tentang handphone terbukti di sana terjebak oleh mata Najwa itu tidak ada jangankan laptop di larang mereka ada handphone yang begitu canggih satelitnya kemudian laptop di dalamnya ada semua televisi kamar mandinya itu kalah-kalah kita yang di luar itu bahkan ada koruptor siapa dulu yang membuka pendidikan salon kecantikan di dalam penjara siapa malinda sekarang keterkaitannya itu apa kira-kira ini saya lihat di kelompok ini juga ada satu hal di situ yang kurang kurang keras itu penyadaran sebenarnya jadi integritas personal silakan dijawab teman-teman ditanggapi dijawab dari pertanyaan dari saudara Mukti Pak bisa bantu menanggapi Pak silakan terima kasih atas kesempatannya jadi saya akan menanggapi pernyataan dari Bapak Mukti tadi mengatakan bahwa efek jerah seperti apa kita sudah mengetahui masalahnya apa yang membuat mereka tidak jerah yang pertama yaitu yang kita sebutkan tadi yaitu memberikan fasilitas nah jika fasilitas itu dicabut semua makanannya pun dibatasi jadwal berkunjung untuk keluarga pun dibatasi maka itu sudah termasuk pemberian efek jerah nah sampai sekarang menurut kami kelompok kami efek jerahnya belum terlalu terlihat dikarenakan fasilitas-fasilitasnya seperti handphone TV masih bisa masuk ke dalam sel tahanan mereka bahkan ada beberapa kasus ada beberapa kasus ruangan sel mereka itu lebih bagus atau lebih mewah daripada apa namanya hostel atau hotel saya kira seperti itu jika semuanya sudah dicabut maka itu sudah dapat memberikan efek jerah dan tentunya harus dipublikasikan bahwa mereka yang melakukan korupsi ini tentunya mendapatkan genjaran yang sesuai dengan apa yang mereka lakukan menurut saya seperti itu Pak terima kasih oke ada lagi yang menanggapi atau mau jawab saya kira apa yang dijelaskan dari Pak Andi sekarang bahan renungan buat kita semua kalau saya pertanyaan besar di kepala saya yang korupsi sebenarnya siapa di sini apakah yang menyuap apakah yang menerima suap atau yang menangani penjara ingat konsultasi diskriminasi itu juga bagian dari korupsi karena mereka diskriminatif dan betul tadi sarannya bahwa pemiskinan itu harus cepat ketika kasusnya gayus itu bisa sampai ke Singapura nonton begitu dimiskinkan kan tidak bisa bikin apa-apa artinya jujur opa juga lawyer saya tahu permainan itu di penjara bagaimana dia mainnya tapi kita bicara oknum saya pernah menjebak petugas yang di donggala oknumnya karena mungkin juga salah satu faktornya keseimbangan dalam kehidupan pelaksana itu oke silahkan saya lihat ada yang resen ini Yermia Yermia resen silahkan Pak Yermia ya terima kasih Pak mungkin saya cuma menembahkan sedikit kalau berbicara tentang korupsi di Indonesia itu tidak ada habisnya ya bahkan tiap tahun pasti ada pejabat yang tertangkap yang teman-teman bahas di sini adalah mungkin satu dari sekian kasus berbicara juga tentang efek jera sudah diberikan efek jera tapi tetap saja dilakukan di sini mungkin kalau saya memberikan pendapat bahwa korupsi itu seolah-olah sudah menjadi budaya di bangsa kita ini berbicara tentang efek jera jangankan jera sedangkan ditangkap saja jumpa pers itu malah korupannya ada-ada-ada kayak tidak ada rasa-rasa malunya dada-ada ke wartawan jadi bagaimana ya mau dikatakan mau dikasih efek jera sedangkan diwawancara saja ya santai-santai saja bicara ya seperti itu jadi ya sudah begitu jadi bingung juga Pak mau memberikan efek jera yang seperti apa ke mereka terima kasih Pak oke makasih tadi ada yang bersampaikan terima kasih Pak berbicara tentang efek jera sebenarnya kalau masalah hukum sudah mengatur sedemikian rupa supaya yang dihukum itu bisa jerah tapi kadang yang menjadi polemik adalah pelaksana hukum itu dan orang yang dihukum ya dengan sudah mengetahui bahwa dirinya salah tapi berupaya bahwa apa yang dia lakukan itu bukan dosa jadi itu lebih ke personalitasnya baik personalitas orang yang dihukum dan maupun personalitas orang yang melakukan hukum ke orang tersebut jadi lebih ke personalitas dan kemudian selanjutnya adalah masalah nilai dirinya mereka yang melakukan tindak korupsi seolah-olah merasa bahwa nilai dirinya itu masih tetap sama merasa bahwa harga dirinya masih tetap di atas terbukti masih banyak orang-orang yang melakukan koruptor masih pedenya untuk mungkin mencalonkan diri di daerahnya untuk menjadi wakil rakyat dan lain sebagainya nah berbicara masalah efek jerah itu sebenarnya pemerintah sudah mengatur sedemikian rupa hukum itu supaya orang-orang yang melakukan tindakan itu jerah tetapi kadang lebih kembali ke personalitas orang yang dihukum dan juga budaya hukum di Indonesia seolah-olah hukum itu masih bisa dibeli siapa yang punya uang banyak mereka bisa mengatur hukum bukan mereka yang mengatur hukum tapi mereka yang mengatur hukum terbukti ada kasus dimana ada seorang nenek yang mencuri lalu saya ingat kasusnya itu mencuri pisang atau kayu bakar di kebun orang tersebut kemudian dihukum nah ini kan kita melihat dari segi pelanggaran yang dilakukan mana yang besar korupsi mencuri uang negara atau mencuri mencuri kayu bakar atau pisang hanya untuk mencukupi kebutuhan hidup tapi proses dari orang yang mencuri kebutuhan hidup itu mencuri pisang dan kayu bakar itu cepat diproses dibanding orang yang mencuri uang negara ini dilihat bahwa siapa yang punya kekuasaan siapa yang punya uang banyak seolah-olah bisa membeli hukum nah mungkin disini yang ingin saya sampaikan bahwa mungkin lebih kepada cara melaksanakan hukum orang-orang yang melaksanakan hukum itu perlu mengetahui bahwa ini orang yang melakukan kesalahan perlu dilakukan tindak yang sesuai dengan hukum jangan hanya karena disodorkan uang sekian ya oh boleh 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 bawa hp disodorkan uang sekian oh boleh bawa televisi nah bagaimana dengan kesalahan yang sebenarnya mungkin lebih ringan dibanding mereka tapi mereka mendapat dispensasi yang banyak karena uangnya itu sebenarnya lebih ke pelaksana hukumnya Pak untuk memberikan efek cerah terima kasih Pak terima kasih cukup banyak yang dijelaskan oleh saudara Adriana jadi teman-teman sekalian saya sangat sependapat ya atau ada yang menanggapi dari apa yang saya mampaikan Adriana ya saya kira saya perlu jelaskan dulu perbedaan undang-undang yang hukum kalau undang-undang itu doktrin mengikat dan memaksa kalau hukum itu psikologi sosial sehingga memang penetapan hukuman dasarnya adalah cukup bukti bukan terbukti kalau kita melihat misalnya pencuri itu kan barang bukti dengan subjek pelaksananya sudah ada di tempat jadi berarti bisa ditetapkan bahwa penyimpangan pidana kalau koruptor ini tidak ada orang korupsi yang sendiri rame-rame dan ini baik proses rata-rata yang melakukan korupsi itu tidak terlibat barang bukti karena ini orang pintar dari sekian deretan koruptor baru satu saya bilang yang saya lihat tamatan SD yang lainnya itu adalah S1 S2 bahkan banyak S3 dia sudah tahu menghindari itu misalnya contoh seorang sopir disuruh pejabat untuk datang ambil diwan di pendaharan pendahara itu bukan lihat itu sopir dia lihat itu sopirnya misalnya pejabat katakanlah bupati sampai di sana pendahara mau kasih uang tapi dengan ketentuan ada tanda-tanda fitasi maka dibela pejabat Pak kalau bahasa kelinya ratekewe bilang gosoh omor itu dia bilang tanda tangga tanya Pak gosoh saya disitu maka sopir inilah yang tanda tangga beberapa kali terjadi kasus itu sopir tanda tangga begitu ada masalah penyimpangan didapat maka sopir dinyatakan terbukti mengambil uang negara kan ini proseslah sopir ini sampai masuk tahanan ingat dalam korupsi ada unsur kewajaran wajar gak sopir menerima uang sampai orang 50 juta dari pendaharan pertanyaannya kan begitu tapi ini yang bukti maka ditahanlah pendaharan sopir ini supaya dia menyanyi menyanyi tapi kan sopir juga ini dia sudah dapat bagian mungkin dan dia sudah disumpah dan tidak akan mengatakan orang lain tetap mengatakan kepada dia sedangkan di sisi lain keyakinan psikologi kita bahwa tidak mungkin sopir ambil uang bagaimana kira-kira nah itu ya begitulah kasus-kasus korupsi kasusnya gayus dulu setiap mau disidangkan saksinya itu bisa makan perasmanan orang karena dia baku panggil-panggil saksi akhirnya tidak belum bisa cukup bukti nah tadi bagus proses pemiskinan itu langsung membuat dia cerah saya sangat sependapat kalau di Indonesia diterapkan dua kasus dua-dua cara seperti hukum Arab dan hukum Cina pendana menteri Cina apa dia bilang pertama kali menjawab dia katakan siapkan 99 kerendamayat cukupkan 100 satu untuk saya ketika saya terbukti korupsi tembak dan masukkan makanya setiap pejabat di Cina itu begitu dilantik disiapkan kerendamayat di ruang kerjanya supaya Anda lihat dia memang itu mau enggak korupsi kira-kira orang kalau begitu bukan kursi tamu mewah ditaruh di ruangannya kerendamayat begitu bisa dilantik Pak Andi Ahmad pejabat di ruang kerjaan saudara ditaruh kerendamayat ditulis persiapan mau korupsi kira-kira dan terbukti ada salah seorang anak SMP yang membocorkan rahasia negara dianggap korupsi maka diarak dibawa ke pinggir gunung baru ditembak ada pilihnya opa itu terhambur kepalanya kan tidak boleh saya perlihatkan kepada teman bisa-bisa pinggang yang melihat dan itu menyalai ketentuan saya dapatkan di arsip negara kelihatan itu terhambur kepalanya ditembak anak-anak karena dia membocorkan rahasia negara sehingga terjadi korupsi saksi kunci itu yang ditembak ada digantung di Arab ada hukum pancung dijejer lima orang Algojo langsung tebas satu-satu terpancar itu dan hanya keluar ada juga videonya kalau Indonesia digantung memang tapi harapannya digantung ketika Nasrudin katakan kalau saya terbukti mengambil uang satu sen gantung saya di Monas ya memang bukan satu sen yang diambil uang kalau satu sen tidak ada memang nah ini perlu di Indonesia berpikir keras ya kenapa kita rame-rame narkoba yang mau digutuk hukum gantung kenapa tidak bisa makan juga koruptor tinggal saja perlu dilihat berapa besar negara dirugikan ya ada tahapan-tahapannya kalau memang sifatnya karena kebutuhan memang tidak bisa ini ya perlulah barangkali penanganan-penanganan pembinaan tapi kalau memang sudah orang kaya memang jelas-jelas merusak negara ya jangan dibina ya binasakan saja selesaikan itu ya saya juga ya jujur karena saya juga praktisi hukum sudah gerah sama mendengar-mendengar dan memang kalau kita berpake logika-logika masyarakat seperti itu cuma pencuri ditangkap kemudian koruptor tidak baru hukum kita tidak ada efek kira di pasar 3 dan 4 di pasar 2 dan 3 hanya mengatakan perbuatan dengan sengaja melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri orang lain atau korporasi hukumannya 4 tahun ancaman hukumannya kalau hanya menguntungkan ancaman hukumannya 1 tahun nah kalau misalnya hukuman subsidernya pengembaliannya 400 juta dan kurungan 2 tahun bagi orang berpikir pedagang saya ambil 16M saya kembalikan 100 juta saya dikurung 2 tahun keluar merdeka masih ada sekitar 15M lebih yang saya bisa nikmati ya kan tapi kalau dimiskinkan semua diambil tinggal nyawanya disimpan nah itu baru tobat gitu ya ya saya maaf jangan sampai sekelepasan lepas dari nilai Widesuara ya karena kalau saya dipancing hukum begini biasa saya keluar dari nilai Widesuara saya berbicara atas nama lawyer kalau lawyer bicara seperti tadi kenapa kita tidak bermaksud lawyer itu tidak membela yang salah justru memperjelas status hukum saya pernah mendampingi kasus perceraian ya kasus perceraian saya memperjelas kesalahannya justru hukumannya bagi dia bukan mempermudah justru tambah jelas kesalahannya dia karena kita bukakan pasal-pasal yang sesuai itu kehadiran lawyer itu mendudukan perkara secara proporsional akan tetapi ada juga orang yang memanfaatkan kesempatan ya justru menerima suap dibelokkan peraturan undang-undang itu itu saya insya Allah bukan opa itu karena opa bukan hidup dengan pencarian lawyer ya ya kalau memang orang yang tidak ada pencarian lain bahaya tapi kalau macam opa eh kau bayar tidak kau bayar kan saya ada gaji ada honor ada TPL tadi betul yang disekatkan adriana dan teman-teman lain bahwa integritas personal pertama harus kita punya rasa malu malu pada diri sendiri sudah banyak gelar masih korupsi kedua malu untuk keluarga ya ketiga ingat Tuhan bos dunia jiini manusia bisa dibohongi dengan berbagai aspek tapi Tuhan tidak pernah dia catat seperti rekaman ini segala tindak tangan kita dia catat terekam itu yang diperdayakan tadi kemudian ya saya kira itu teman-teman sekalian maaf opa terpasar cara mah hukum lagi karena memang kalau hukum betul dibilang Pak Yermia mau dibahas bagaimanapun hukum tidak selesai jadi perlu tindakan disini jadi integritas personal dan kemudian tindakan yang real kenapa takut dua orang saat ditembak mati itu koruptor itu tidak ada mau korupsi lagi atau kita saya seandainya bukan bermimpi andaikan saya diberi kesempatan menjadi pejabat berwenang maka saya lakukan seperti di Cina saya siapkan keranda mayat itu setiap pejabat begitu habis dilantik kirimkan ke sana keranda mayat taruh dia dekat ruangannya taruh situ saja minimal bisa dia membuat berpikir keranda mayat Pak bertentangan yang hukum kalau hanya keranda mayat tidak bertentangan yang hukum yang bertentangan kalau kita tembak dia karena belum ada aturan hukumnya tapi pertanyaannya minimal kalau dia keranda mayat setiap hari kalau muslim dia taruh sejadah dekatnya situ ya minimal ada rem sedikit ada rem sedikit rasa takut hadirkan pada kita nilai nasionalisme hadirkan selain anti korupsi kalau diterapkan nilai anti korupsi tidak ada orang korupsi itu masih ingat nilai anti korupsi jupi mandi tanker kebedin kalau orang sudah jujur mandiri disiplin tanggung jawab kerja keras sederhana berani dan adil berani disini bukan berani bakalai berani menolak kalau bukan haknya insya Allah kalau macam saya saya berani katakan kalau memang bukan hak saya saya tolak saya tolak kalau memang tidak sesuai saya tolak mungkin teman-teman bilang kalau mengajar itu sudah honornya pasti WI pasti menerima saya tidak pernah saya tolak saya tidak bersedia saya tolak karena saya lihat memang sudah menyalahi ada yang kurang ini saya tolak bukan karena dia salah saya tidak masuk akal saya waktu tindir jadwal saya kalau saya ambil berantas tidak bisa saya mengajar tidak maksimalkan sudah korupsi itu lebih biasa tolak hari ini luar biasa sampai jam 6 sore saya kalau masih dikasih iya dosa tolak ya belajar menggali integritas personal kita tidak ada orang maksimal 100% tapi paling tidak kita selalu mengingatkan dia oke teman-teman sekalian makasih banyak dan mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan buat kita semua terutama buat saya karena kadang-kadang kita pintar bicara kadang-kadang coba aja berat baru-baru habis bicara begini suara lagi peserta yang bawakan macam-macam ya maaf saya berani katakan saya berani menolak kalau bukan hak saya oke makasih banyak teman-teman kita lanjutkan kelompok berikutnya atau kita anggap sudah sudah mewakili kelompok ini ya satu kali tampil lagi kelompok berikutnya lagi tentang tiga hal itu karena saya bingung ya kalau saya kelompok satu mau menampilkan semua ini berikutnya kelompok dua juga tampilkan juga ini kalau saya bagi grup misalnya ini tadi sudah ada kelompok dua kelompok ini kita mau tampil karena kita anggap kelompok ini berarti dua kali tampil setiap kasus setiap nilai ya oke silahkan penampil kedua tentang akuntabilitas dan nasionalisme siapa yang mau tampil untuk yang kedua ya silahkan ya terima kasih terima kasih atas kesempatan yang diberikan bagi kelompok kami ya diadapun anggota dari kelompok kami itu ada Ibu Nurul Hidayah saya sendiri kemudian ada Ibu Uliya Prastika Ransum ada Ibu Uswatin Hasana dan Ibu Indra Watih di pembahasan kelompok ini ini akan membahas tentang nilai-nilai dasar akuntabilitas dan nasionalisme ada pun kasus yang kami angkat itu ada dua Pak itu yang pertama pengerjaan proyek jalan kasusnya itu adalah pembangunan jalan desa Goisonan terindikasi banyak penyimpangan kemudian kasus yang kedua penyimpangan dana bansos COVID-19 ini kasus yang pertama itu pengerjaan proyek jalan pembangunan jalan desa Goisonan terindikasi banyak penyimpangan pelaksanaan pembangunan jalan desa Goisonan kecamatan Sipora Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai terindikasi banyak penyimpangan diantaranya terkait material yang dipakai dimana seharusnya badan jalan ditutupi cor semen dengan komposisi 1-3 hanya memakai tapi hanya memakai bongkahan batu gunung sehingga pengerjaan proyek tersebut terkesan asal jadi material yang dipakai seharusnya adalah pasir sungai dan batu sungai dengan cor semen 1-3 namun kenyataannya memakai bongkahan batu gunung dan pasir laut penyebab permasalahan yang pertama kurangnya pengawasan dari pihak-pihak yang berwenang dalam hal ini adalah pemerintah daerah kemudian yang kedua adanya dukungan dari pihak-pihak tertentu seperti aparat desa yang bekerja sama dengan penanggung jawab proyek atau pemegang proyek kemudian strategi penyelesaian kami memberikan 3 strategi penyelesaian yang pertama melibatkan warga dalam proses pembangunan jalan dan pengawasan penggunaan anggaran agar tepat sasaran yang kedua adanya transparansi dalam penggunaan dana dan pengelolaan bahan material bangunan yang ketiga melakukan musyawara tentang pendanaan proyek jalan bersama aparat desa dan tokoh masyarakat ada pun penyimpangan nilai dasar akuntabilitas dari kasus tersebut yang pertama adalah tanggung jawab tidak bertanggung jawab terhadap masyarakat yang akan menikmati kesejahteraan dengan adanya perbaikan atau pembangunan jalan yang lebih baik kemudian nilai dasar akuntabilitas yang kedua yaitu transparansi dimana penggunaan anggaran yang tidak transparan sehingga hasil dari pembangunan jalan tidak sesuai yang diharapkan kemudian nilai dasar akuntabilitas yang ketiga yaitu kepercayaan dimana dari kasus tersebut terjadi penggunaan kepercayaan dari pimpinan kemudian penyimpangan nilai-nilai dasar nasionalisme yaitu tidak menempatkan persatuan dan kesatuan kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan kasus yang kedua yaitu penyimpangan dana bansos COVID-19 dimana wali kota hingga ketua RT terduga penyimpangan dana bansos COVID-19 kasusnya yaitu polisi mendeteksi sejumlah terduga pelaku dalam kasus dugaan penyerti lewengan dana bantuan sosial atau bansos terkait COVID-19 ada terduga pelaku seorang wali kota kepala dinas sosial kepala dinas sosial bekerjasama dengan penyedia kepala seksi pejabat camat kepala desa atau perangkat desa dan ada juga pelaku dari ketua RT pemotongan dana bansos sengaja dilakukan aparat desa untuk pemerataan dengan asas keadilan untuk yang tidak menerima bansos dan telah disetujui oleh penerima bansos jadi itu indikasi mereka melakukan penyimpangan penyebab permasalahannya pemotongan dana bansos sengaja dilakukan aparat desa untuk pemerataan dengan asas keadilan untuk yang tidak menerima bansos tapi pemotongan dana bansos oleh aparat desa dengan dali uang lelah kemudian tidak transparan dalam pembagian dana bansos yang ketiga adanya celah dan kesempatan dari pihak yang mempunyai kekuasaan untuk melakukan penyelewengan dana bansos strategi penyelesaian yang pertama penyaluran dana bansos dilakukan langsung oleh pemerintah pusat melalui PT POS Indonesia dan langsung diterima atau langsung dikirim ke penerima bantuan ini adalah strategi yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah yang kedua mengadukan kepada aparat pengawas internal pemerintah dan atau aparat penegak hukum ada pun penyimpangan nilai-nilai dasar akuntabilitas dari kasus tersebut yang pertama adalah bertanggung jawab tidak melaksanakan perintah atau keputusan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat kemudian nilai dasar yang kedua berintegritas pemotongan dana bansos oleh aparat aparat desa dengan alasan pemerataan bantuan ke semua warga namun kenyataannya tidak dilakukan dengan alasan dana yang dipotong tersebut sebagai uang lelah aparat desa yang ketiga kejelasan tidak memiliki kejelasan tentang siapa yang mendapatkan bantuan dan jumlah yang akan didapatkan kemudian penyimpangan nilai-nilai dasar nasionalisme yang pertama tidak memiliki sikap adil terhadap sesama yang kedua menggunakan hak milik orang lain dan yang ketiga tidak mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial itu pak penjelasan dari kelompok kami terima kasih baik baik terima kasih demikian tadi penjelasan dari Pak Yirmiah wakil kelompok tentang penyimpangan yang dasar akuntabilitas dan nasionalisme silakan ada teman lain yang ingin menanggapi memberi kemasukan dan koreksi bahkan bisa sharing ya silakan Andi Ahmad bisa minta tolong diarahkan ke strategi penyelesaian masalah untuk pembangunan jalan tadi pembangunan jalan oke terima kasih atas kesempatannya saya hanya ingin menambahkan untuk strategi penyelesaian masalah ini menurut saya untuk saya proses pembangunan jalan itu biasanya melibatkan pihak-pihak sosial nah maka dari itu disini menurut saya diperlukan adanya pengawasan untuk pihak sosial itu sendiri karena biasanya proyek jalan jembatan itu ada keterlibatan dari pihak-pihak sosial dan belum tentu pihak pemerintah yang menyalahgunakan tetapi kadang terjadi penyalahgunan oleh pihak sosial itu sendiri terima kasih oke baik terima kasih itu tanggapan dan masukan tambahan dari Pak Saudara Andi Ahmad masih ada yang lain oke sementara belum silahkan direspon kembali kelompok penyaji tanggapan tersebut bagaimana Adriana mau apa komentar atau bertanya Pak Adriana silahkan tambahan senja Pak untuk strategi penyelesaian mengenai pembangunan jalan oke silahkan terima kasih Pak oke berbicara dengan dana desa untuk sekarang ini di era pemerintahan Jokowi itu sangat menarik ya karena satu miliar satu desa kalau tidak salah untuk strategi penyelesaian dalam kasus pembangunan ini di Kemendes itu kan ada program pendamping desa ya mungkin di sini strategi penyelesaiannya yaitu memaksimalkan tugas dan tanggung jawab pendamping desa yang sudah difasilitasi oleh Kemendes bahwa setiap setiap desa itu ada pendamping desa apa tugas dan tanggung jawab pendamping desa yaitu membimbing orang-orang aparat-aparat di desa untuk akuntabel dalam tugas dan tanggung jawabnya kita lihat dalam kasus yang disajikan oleh kelompoknya Pak Yermia dimana pembangunan jalan itu menggunakan batu batu gunung kalau dia mau akuntabel dengan tugas dan tanggung jawabnya ini kan sebenarnya yang nikmati jalan ini kan desa masyarakat di desa itu sendiri seharusnya aparat desa itu dan juga pendamping desa di situ memberikan bimbingan bahwa apa yang dilakukan itu harus dilakukan dengan akuntabel dalam artian harus bertanggung jawab karena mau siapa lagi yang nikmati kalau bukan di masyarakat di daerah itu jadi lebih ke pendampingan memaksimalkan pendamping desa kepada aparat-aparat dan pihak-pihak terkait dalam melaksanakan program-program di desa itu saja tambahan untuk strategi penyelesaiannya terima kasih Pak baik makasih banyak untuk masukkan dari Ibu Adriana silakan masih ada atau mau ditengkapi kembali oleh penyaji jadi memang sebenarnya ada yang menangkapi silakan Pak Yermi silakan Pak Yermi iya Pak terima kasih dan terima kasih juga untuk teman-teman Pak Juanda dan Ibu Adriana yang telah memberikan saran ya memang biasanya dalam pembangunan jalan itu juga atau pengerjaan proyek itu juga melibatkan pihak swasta nanti kami tambahkan di strategi penyelesaiannya kami perbaiki terima kasih kemudian dari Ibu Adriana juga untuk mengenai kegudaan dana desa disitu memang sudah diatur setiap yang apa dari dana yang diturunkan itu sekian untuk pembangunan jalan fisik dan lain sebagainya dan tiap-tiap yang mengawasi tetapi kita lihat sendiri budaya di negara kita bahkan jangankan di pusat sampai di daerah-daerah pun tidak ada kesempatan sedikit untuk melakukan keuntungan tidak semua pasti ada juga yang jujur tetapi semoga ke depannya penggunaan dana desa khususnya dalam pembangunan infrastruktur khususnya jalan terutama untuk menjangkau desa-desa yang masih terpencil penggunaan anggaranya lebih baik lagi jadi mungkin nanti kami tambahkan strategi penyelesaiannya dari penggunaan dana desa dan tiap pengawas desa yang terlibat dalam pengawasan tersebut sekali lagi terima kasih sekian pak baik makasih jadi saya melihat apa yang disampaikan di bawah Riana betul jadi setiap ada kegiatan yang membutuhkan pendampingan sudah melekat di dalam anggaran itu namanya konsultan pengawas yang sudah melekat pengawas tertentu dari pemegang proyek tapi ada namanya pemawas dari masyarakat diatur dalam PP70 tahun 2010 itu ada keterlibatan masyarakat jadi makanya ada organisasi masyarakat yang punya kewendangan juga mengawasi diatur dalam undang-undang pemerintahan korupsi juga ada namanya keterlibatan masyarakat demikian supaya lebih terlaksana dengan baik itu solusinya ditambahkan kemudian ingat di dalam undang-undang anti korupsi itu ada pasal 7 7A 7B itu adalah konsultan yang curang itu diancam hukuman pemborong yang curang diancam hukuman tapi kalau kita berbicara tentang nilai dasar akuntabilitas akuntabilitas dan nasionalisme ya masalah akuntabilitas ini perlu diterapkan di aktualisasi oleh setiap pelaku-pelaku pembangunan di Indonesia apakah itu aparat maupun masyarakat saya kira itu untuk akuntabilitas dan nasionalisme kalau setiap tanggapan kita lanjutkan ke nilai berikutnya etika publik dan komitmen mutu saya kira terima kasih banyak Pak Hermia dan teman-teman ketika publik dan komitmen mutu lagi untuk penampil yang kedua tadi kita anggap kelompok satu kan yang tadi sudah selesai kita anggap kelompok dua lagi untuk etika publik dan komitmen mutu oke silahkan oke terima kasih atas kesempatannya Pak ya silahkan mukti baiklah disini hasil diskusi dari kelompok kami yaitu yang pertama saya sendiri mufti kemudian ada Pak Hermia ada Ibu Nur Dianti dan ada Ibu Nurul Hidayah dan yang terakhir ada Ibu Irna Fitri berdasarkan hasil diskusi yang telah dilakukan pada tanggal 25 April mengenai etika publik dan komitmen mutu yang pertama yaitu isu mengenai etika publik nah isu yang kami angkat itu isu itu mahasiswa wajib membawa bunga saat melakukan bimbingan skripsi deskripsinya dosen PNS jurusan farmasi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang viral meminta tanaman bunga kepada mahasiswi yang sedang melakukan bimbingan skripsi nah penyebat permasalahannya yang pertama yaitu lagi boomingnya menanam bunga dan memelihara bunga-bunga yang kedua tidak mampu membeli bunga yang ketiga mahasiswi takut tidak diluluskan sehingga mengikuti semua perintah dosennya yang keempat adanya penyalahgunaan jabatan yang dilakukan oleh dosen tersebut kemudian yang terakhir yang kelima adanya tindakan diskriminasi berdasarkan penyebab permasalahannya ada pun solusi penyelesaian masalah yang pertama yaitu melaporkan kepada pihak yang berwenang dalam hal ini petinggi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang kedua memberikan sanksi kepada dosen terkait yang ketiga lebih menanamkan kode etik dosen nah ada pun penyimpangan nilai dasar mengenai komitmen mutu satu tidak efektif karena hasil yang didapatkan oleh mahasiswa tergantung dari jenis bunga yang dibawa pada saat melakukan bimbingan yang kedua tidak inovatif karena dosen tersebut model pembimbingan yang digunakan tidak sesuai dengan aturan Universitas kemudian yang kedua isu mengenai komitmen mutu ada pun isunya kasus TikTok deskripsinya kasus TikTok pembukaan persalinan oleh Dr. Kevin Samuel ada pun penyebab permasalahannya satu ingin viral dan ingin masuk FYP dua kurangnya pendidikan etika profesi dokter tiga merusak citra id yang keempat kurangnya pengawasan dari kominfo mengenai konten yang ditayangkan ada pun solusi pemecahan masalah satu bijak dalam menggunakan sosial media dua selalu berpedoman kepada etika profesi tiga lebih meningkatkan pengawasan dari kominfo terhadap konten yang dibuat dari kreator TikTok yang keempat lebih meningkatkan pengawasan di lingkungan kerja oleh pihak rumah sakit penyimpangan nilai dasar dari etika publiknya yaitu yang pertama tidak mentaati aturan undang-undang nomor 44 tahun 2009 yang menyatakan setiap pasien mempunyai hak diantaranya memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku di rumah sakit dan mendapatkan privasi dan kerahsiaan penyakit dan data-data medisnya yang kedua tidak mentaati permenkes RI nomor 4 tahun 2018 tentang kewajiban rumah sakit dan kewajiban pasien pada pasal 17 ayat 2 yang mengatakan bahwa pasien berhak mendapatkan privasi dan kerahsiaan penyakit yang diletanya termasuk data-data medisnya yang ketiga sopan disini tidak menghargai privasi pasien dalam hal ini wanita yang melahirkan sehingga tidak menempatkan diri dalam pelayanan masyarakat terima kasih Pak seperti itu hasil diskusi dari kelompok kami oke baik makasih demikian disampaikan tadi diskusi dari sodara Andi Ahmad silahkan kelompok lain menanggapi ini asyik ini kasusnya kalau konsultasi buat bunga waduh kalau opa juga bikin begitu banyak sekali bunga di rumah ini kedua tentang ya viral pernah saya buka juga itu orang memelahirkan dia cuma tiktok waduh ya silahkan ada yang menanggapi ini milenil banget ini kasus keginian silahkan Pak Ibu Ibu Uswat Hasana silahkan Baik Pak terima kasih saya ingin saya ingin bertanya sedikit tentang permasalahan kedua dokter Kevin Pak kasusnya tiktok tentang kasus konten tiktok ini saya sempat melihatnya dulu saat viral dimana dokter Kevin itu membuat video tentang pembukaan ibu yang akan melahirkan terus saya ingin bertanya apakah teman-teman Bapak Ibu tahu tentang tindak lanjut selanjutnya ini dari kasus dokter Kevin penindak lanjutan tentang masalah ini terima kasih itu yang saya mau tanyakan silahkan ini siapa tadi yang tampil kamu bukti bagaimana tindak lanjutnya dokter Kevin dia mendapatkan sangsi hukuman kehormat melanggar etik silahkan silahkan bukti baiklah pertanyaan dari saudari Iswa akan dijawab oleh saudari Nur Dianti teman kelompok saya silahkan terima kasih baik Pak terima kasih atas tanggapannya Ibu Uswa jadi kasus kelanjutan dari dokter Kevin itu menurut Indikatan Dokter Indonesia atau ID dia terkena pelenggaran sedang jadi dia dicabut hak dokternya selama 6 bulan itu saja ijin operasinya ijin operasinya dicabut seperti itu Bu terima kasih jadi dokter Kevin ini dalam kasus ini izin operasionalnya izin usahanya dicabut kemudian dia diberikan sanksi administratif pelandaan sedang alasannya di media itu dia memberikan hiburan supaya orang tidak takut tidak takut tapi memang melanggar etika karena yang dipertontonkan hal-hal yang dianggap tabu mestinya dirahsiakan itu jadi maksudnya dia ingin membuat tutorial sebenarnya tapi dia objeknya langsung seandainya dia pakai kayak film kartun memberikan informasi ya mungkin bernilai manfaat ya ini hati-hati tiktok juga sekarang kadang-kadang orang dia goyang pantannya baru kentuk nah ini juga sebenarnya ini menyinggung perempuan cantik sebenarnya cantik-cantik tapi goyang kentut nah itu dia tidak sadar bahwa dia mengobrol dirinya kalau orang tiktok silahkan bagaimana penanya tanggapannya tadi bisa diterima Ibu Uswa ya Pak terima kasih kepada Ibu Nur Dianti karena mohon maaf saya bertanya tentang itu tadi karena saya tidak ikuti lagi kelanjutan beritanya Pak jadi saya mau bertanya oke terima kasih atas jawabannya baik teman masih ada jadi kita kembali ke masalah nilai-nilai yang dilanggar itu nilai-nilai dari etika publik dan komitmen mutu jelas masalah mutu layanannya bagus ada hal yang dilanggar kemudian etika publiknya bagaimana etikanya dalam melanggar tadi sudah dijelaskan beberapa ketentuan-ketentuan yang dilanggar oke kalau kita anggap selesai ini kita lanjut ke anti korupsi untuk penampil kedua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh disini saya akan melanjutkan tentang apa anti korupsi nilai anti korupsi isu maraknya kasus korupsi kepala daerah di Indonesia deskripsinya kasus korupsi Gubernur Sulsel Profesor Nurdin Abdullah penyebab permasalahan adanya celah dan kerjasama antar pejabat dan pemegang proyek sehingga terjadi kasus gratifikasi dan korupsi kedua adanya rekayasa sistematik terkait modus yang dilakukan yakni terdapatnya kejanggalan pada proses pengurusan dokumen di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu pintu Sulsel yang demikian cepat terkait yang demikian cepat terkaitnya pengurusan amdal kepada dua perusahaan yang memegang proyek ketiga pengaruh keakeraban yang terjalin antar pejabat yang berwenang dan pemegang proyek empat adanya kesempatan akibat kelemahan sistem atau kurangnya pengawasan lima kurang memahami Pancasila sebagai dasar negara enam memiliki kekuasaan dan jabatan yang tinggi sehingga melakukan korupsi tujuh monopoli yang tidak dibarengi dengan akuntabilitas delapan keinginan yang didorong karena kebutuhan atau keserakaan dan sembilan karena biaya politik itu penyebab permasalahannya sedangkan solusi penyelesaian masalahnya itu satu meningkatkan pengawasan yang lebih ketat terhadap pejabat daerah dan proyek-proyeknya yang sedang berjalan dua dijatuhi hukum pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada komisi pemberantasan korupsi tiga penggunaan teknologi digital untuk mempermudah pemantauan aktivitas mencurigakan sehingga meminimalisir kesempatan melakukan korupsi empat membangun zona integritas dan memanfaatkan sistem informasi dan layanan ketenaga kerjaan lima perbaikan sistem untuk menutup celah korupsi enam mengubah budaya ketika budaya jujur sudah terbangun maka satu sama lain akan saling menjaga dan mengingatkan tujuh sebaiknya setiap oknum yang terpilih benar-benar mengemban amanah rakyat dan melakukan tugasnya dengan penuh tanggung jawab nilai-nilai dasar yang terkait yaitu satu tanggung jawab disini artinya kurangnya tanggung jawab dalam menjalankan tugasnya sebagai pemerintah dan kedua yaitu disiplin karena adanya kedekatan antara pemegang proyek dan yang memberi proyek sehingga sikap disiplinnya itu tidak ada ya terima kasih oke baik terima kasih silahkan ada yang menanggapi Adriana silahkan Adriana baik terima kasih Pak kesempatannya terima kasih untuk kelompok yang sudah menyajikan materi untuk kasus suap Gubernur Sulawesi Selatan disini saya cuma sedikit menambahkan saja untuk strategi penyelesaian dimana salah satu penyebabnya itu adalah pengaruh keakraban antara Gubernur dengan pihak terkait nah kalau menurut saya disini mungkin tambahan saja dalam kita melaksanakan tugas dan tanggung jawab apalagi sebagai pejabat apalagi kalau dibilang ini orang nomor satu di salah satu provinsi mungkin kita harus membatasi keakraban dengan orang lain dalam artian kita tidak dilarang untuk bersosialisasi tapi mungkin ada batas-batasnya karena ketika ya memang niat kita akrab tapi kadang orang-orang menggunakan keakraban itu untuk hal-hal yang lain untuk kesempatan-kesempatan yang lain jadi mungkin dalam menjalin keakraban ada batas-batasnya apalagi di saat sedang menjabat nah karena bisa saja hal itu digunakan oleh oknum lain untuk mencari kesempatan mungkin karena dia sudah memberikan kita hadiah kita tidak berpikir bahwa itu gratifikasi mungkin dalam pemikiran kita oh ini hadiah dari sahabat saya tetapi padahal di dalamnya itu termasuk dalam gratifikasi atau korupsi mungkin itu saja pak tambahan saya terima kasih oke baik terima kasih silakan ada lagi dari Ahmad silakan terima kasih atas kesempatannya yang ini saya tanyakan adalah bagaimana jika kasus serupa terjadi akan tetapi tanpa adanya transaksi berupa war atau berupa materi misalnya seorang pemimpin memberikan proyek kepada pihak pihak karena memang orang tersebut layak mendapatkan proyek itu artinya orang itu yang terus diberi proyek karena sang pemimpin ini memang beranggapan bahwa dia memang orang yang tepat apakah itu juga termasuk dalam penyimpangan dalam nilai-nilai korupsi terima kasih oke terima kasih Andi Ahmad silakan penyaji dijawab itu dua pertanyaan ya terima kasih atas pertanyaannya baiklah saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari saudara Ahmad Ywanda mengenai tidak memberikan uang tetapi dia yang diberikan dalam hal ini memenang tender dia orang yang tepat itu bukan bagian dari korupsi hal yang pertama sebelum pada dasarnya kan sebelum melakukan suatu kegiatan dalam hal ini kasus korupsi nah penyelewengan jabatan ya nah disitu biasanya seluruh kontraktor dikumpulkan untuk memaparkan proposalnya sehingga akan dipilih yang mana yang akan memenangkan tender tersebut jadi jika kalau dikatakan tadi dia orang yang tepat saya rasa dia bukan bagian dari korupsi seperti itu terima kasih pak oke kalau tadi pertanyaannya ibu adriana bagaimana pak bukan pertanyaan pak sekedar saya tambahan saja untuk strategi penyelesaian oke baik terima kasih bagaimana pak andi jawabannya tadi masih kurang pampak begini kalau dikatakan jawabannya seperti pak mukti tadi berarti itu bertabrakan dengan pernyataan ibu adriana karena kan apa kekerapan itu maksudnya jika kita memberikan proyek kepada orang lain otomatis akan terjalin kekerapan seperti itu ya betul begini saya jelaskan sedikit proses sebuah tender ada besaran-besaran proyek yang bisa pemilihan langsung bisa penunjukkan langsung di bawah 200 juta misalnya peraturan yang baru begitu karena saya juga dulu pernah lulus sebagai tim apa namanya pengadam baran jasa jadi saya sertifikasi perkembangan peraturan saya tidak ikut sampai sekarang tapi pada saat itu nilai di bawah 200 juta itu bisa penunjukkan langsung kemudian kondisi darurat seperti bencana itu ada pemilihan langsung tapi dalam keadaan normal di atas 200 juta itu ada namanya proses telang anuising yang dikatakan tadi waktu itu dikumpulkan itu pembawa-pembawa itu anuisi buka sampul ada beberapa persyaratan persyaratan yang harus dipenuhi yang ada tim seleksi yang melakukan itu nah di sini menghindari yang namanya kekerawan itu tim seleksi yang bekerja tim seleksi kemudian ketika menang akrab atau tidak akrab ketika mau di persyaratan dinyatakan pemenang tender maka dipenuhi lagi persyaratan berikutnya itu tadi baru syarat menang tender syarat pengelolaan pekerjaan pelaksanaan pekerjaan ada beberapa tahapan-tahapan minimal harus dilihat juga KD kemampuan dasarnya berapa kali melaksanakan kegiatan yang sudah memiliki standar seperti itu kalau perlu standar yang lebih itu yang dilakukan kedua kesiapan sarana-prasarana kesiapan tim tenis kesiapan konsultan pengawas kesiapan konsultan perencana nah itu ya target persoalan yang muncul seperti yang saya ikuti juga Nurniq Abdullah kalau kita bicara sebelumnya Nurniq Abdullah ini adalah tokoh integritas bahkan pernah mendapat sertifikat selalu penamai sertifikatnya yang jelas dia kuih dan saya jujur dulu selalu saya angkat sebagai tokoh integritas secara pribadi secara pribadi saya dekat hubungan emosional dengan beliau karena beliau adalah profesor saya dosen saya di ekonomi kehutanan kalau melihat latar belakang lalu tidak membela ada 5 perusahaan Jepang yang dia hentikan dia pernah menjabat 5 perusahaan Jepang yang nilai pendapatannya per bulan untuk 5 perusahaan Jepang itu mencapai di atas 500 juta jadi berarti kalau uang 1 miliar 2 bulan bisa didapat sekarang bolehkah dikatakan tidak mungkin tidak ada yang tidak mungkin karena kondisi saat itu tidak menjamin masa sekarang kedua nilai integritas personal orang itu karena terkadang kita seperti yang dijelaskan teman-teman saudara tadi kita tidak sadari kita tidak sadari kita sudah termakan oleh kedekatan itu ingat pertanyaan tadi Pak Andi apakah orang yang misalnya tidak bermain uang termasuk pelanggaran sepanjang tidak sesudah ketentuan itu terkait dengan pasal 3 perbuatan yang sengaja melang hukum dengan maksud menguntungkan diri sendiri orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara karena kedekatan itu tidak dikasih tapi dia tunjuk menguntungkan kenapa dikata melang hukum menguntungkan karena tidak mulai proses kedua juga mungkin ada yang lebih tepat orang lain cuma karena faktor kedekatan sehingga dia dimenangkan banyak sekali hal-hal yang diperhatikan terutama dalam tender-tender begitu sehingga memang yang paling tepat sekarang kebijakan pemerintah sudah keluar aturan adalah e-procurement e-procurement itu lewat tender lewat internet berbasis online kenapa? karena kalau berbasis luring dimungkinkan kita main mata main mata menitipkan rekening tapi kalau online silakan cantumkan nomor rekening ada di situ maka akan dibajak oleh tim khusus membekukan rekening itu jadi upaya-upaya dilakukan memang ada ada yang bisa dilakukan lewat satu pintu lewat ini tapi yang paling tepat itu seperti yang dikatakan begitu ya makasih banyak mohon izin dulu saya terima teleponnya silakan lanjut teman lain yang menanggapi terima kasih terima kasih baik bagaimana ada yang menanggapi cukup oke kalau kita sudah anggap cukup maka kita selesaikan untuk kelompok ini kita masuk ke individu kita beri aplaus dulu Alhamdulillah jadi lebih kepada nanti penekan-penekan teman-teman sekalian ini baru sebatas kita internalisasi dan belajar memahami nilai-nilai yang menjadi sebenarnya tanggung jawab kita bersama nanti pada saat kita setelah selesai latsar ini harus teraktualisasi nilai-nilai dasar profesi nilai-nilai dasar PNS itu kepada jiwa kita dalam setiap mengambil langkah baik teman-teman sekalian waktu kita masih ada 40 menit untuk di sesi ini kemudian nanti sebentar jam 1 kita lanjut kembali karena saya diundang ke angkatan 71 sebentar jam 10 sampai jam 12-15 berarti Sigi ke Parimo baru sebentar jam 13 balik ulang lagi ke tempat sodara kemudian jam 15 kembali lagi ke Parimo angkatan 75 baik sekarang kita mau masuk ke individu ya disini ada beberapa profesi guru dua saja kesehatan dan guru silahkan Andi ada 5 apa saja kita punya profesi siapa yang buka Andriani hanya guru dengan kesehatan kalau begitu kita gilir semua saja saya mau gilir laki-laki perempuan laki-laki perempuan kesempatan 39 menit ini bisa digunakan pertama siap Ibu Irma siap Pak silahkan bisa satu kali untuk 5 nilai dasar dengan satu kasus atau dengan cara silahkan baru kita tanggapi kita disini belajar sharing ya silahkan Irma 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 Silahkan Irma kelihatan ya sudah silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam di sini saya akan menjelaskan rancangan akualifikasi saya di sini di sini tugasnya ada tiga tapi yang terakhir yang saya akan tampilkan tapi di sini saya akan menjelaskan di situ yang masuk dalam nilai-nilai dasar nasionalisme etika publik komitmen mutu anti korupsi dengan etika publik kemudian sini tugasnya yaitu evaluasi dan analisis penerapan nilai-nilai dasar anti korupsi dalam pelaksanaan kegiatan dan program layanan dan penyelenggaraan pemerintah analisis dan susur laporan deskripsikan dalam kegiatan dan tahapannya serta keterkaitannya dengan nilai-nilai mata kelatihan agenda dua ada pun di sini yang pertama yang saya tampilkan yaitu nilai-nilai dasar ASN jadi untuk membawa kali peserta dengan nilai-nilai dasar yang dibutuhkan dalam menjalankan tugas jabatan ASN secara profesional sebagai pelayanan masyarakat yang meliputi kemampuan berakuntabilitas mengedapankan kepentingan nasional menjunjung tinggi standar etika publik berinovasi untuk peningkatan mutu pelaksanaan tugas jabatan dan tidak korupsi dan mendorong percepatan pemberantasan korupsi di lingkungan instansinya yang pertama yaitu yang saya akan bahas yaitu akuntabilitas akuntabilitas adalah kewajiban individu atau pegawai atau kelompok untuk memberikan pertanggungjawaban hasil yang dicapai sesuai yang diamanatkan aspek akuntabilitas mencakup beberapa hal berikut yaitu sebuah hubungan atas bahwa berorientasi pada hasil membutuhkan adanya laporan memerlukan konsekuensi dan memperbaiki kinerja kemudian selanjutnya yang akan saya bahas yang kedua yaitu nasionalisme nasionalisme adalah pandangan atau paham kecintaan manusia Indonesia terhadap bangsa dan tanah airnya yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila sebagai pelayanan publik setiap pengawas ASN senantiasa bersikap adil dan tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan masyarakat kemudian ada pun nilai-nilai dasar nasionalisme yang pertama nilai ketuhanannya maesah yang kedua nilai kemanusiaan dalam masyarakat Indonesia yang ketiga yaitu nilai persatuan Indonesia yang keempat yaitu nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyaratan perwakilan kemudian yang kelima nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia kemudian kerja keras disiplin tidak diskriminatif kemudian yang selanjutnya cinta tanah air dan rela berkorban kemudian yang ketiga yaitu etika publik etika merupakan refleksi atas baik atau buruk benar atau salah yang harus dilakukan atau bagaimana melakukan yang baik atau yang benar sedangkan etika publik merupakan refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk benar atau salah berlaku tindakan dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik ataupun disini nilai dasar etika publik yaitu memegang teguh nilai-nilai dalam ideologi negara Indonesia setia dan mempertahankan UUD 1945 menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak D membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian E menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif F memelihara dan menjunjung tinggi standar etika lugur G mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah dan masih banyak lagi yang lainnya yang termasuk dalam nilai dasar-dasar etika publik kemudian yang keempat yaitu komitmen mutu komitmen mutu membuat tiga aspek utama yaitu efektivitas efisiensi dan inovasi kemudian ada pun di sini nilai dasar orientasi mutu yang pertama itu mengedepankan komitmen terhadap kepuasan customer memberikan layanan yang menyentuh hati untuk menjaga dan memelihara agar customer tetap setia menghasilkan produk atau jasa yang berkualitas kemudian tanpa cacat beradaptasi dengan perubahan yang terjadi kemudian menggunakan pendekatan ilmiah dan inovatif dalam pemejala masalah dalam dan pengambilan keputusan dia melakukan upaya perbaikan secara berkelanjutan melalui berbagai cara antara lain pendidikan pelatihan pengembangan ide kreatif kolaborasi kemudian yang terakhir yaitu anti korupsi korupsi adalah berlaku pejabat publik politikus atau pegawai negeri yang secara tidak wajar dan ilegal memperkaya diri atau memperkaya orang-orang di dekatnya dengan jalannya menyelahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka disini anti korupsi jadi kita jangan melakukan apa itu korupsi kemudian ada pun disini nilai-nilainya yaitu jujur peduli mandiri disiplin berani kerja teras tanggung jawab sederhana dan adil kemudian identifikasi isu disini saya akan menunjukkan disini yang saya ambil identifikasi isunya yaitu tentang rendahnya pembelajaran matematika di SD tempat saya mengajar yaitu DSDN walatana jadi strategi masalahnya yaitu disini saya akan meningkatkan meningkatkan hasil belajar matematika menggunakan alat teragak variatif pada siswa kelas 3 SDN walatana ini saya akan memperlihatkan ya disini identifikasi isu yaitu belum optimalnya pemanfaatan perkesan di SDN walatana rendahnya hasil belajar matematika siswa kelas 3 SDN walatana rendahnya kemampuan literasi siswa kelas 3 rendahnya kedisiplinan siswa kelas 3 dan rendahnya kesadaran siswa kelas 3 terhadap kebersihan kelas kemudian disini isu yang saya angkat rendahnya hasil belajar matematika siswa kelas 3 SDN walatana kemudian gagasannya itu meningkatkan hasil belajar matematika siswa pemancahan isunya yaitu menggunakan alat paragraf variatif pada siswa kelas 3 SDN kepala tanah ada pun disini rancangan aktualisasi yang pertama yaitu konsultasi dengan pimpinan yang pertama yaitu melakukan pertemuan dengan kepala sekolah jadi disini sebelum saya melakukan rancangan aktualisasi saya saya melakukan dulu pertemuan dengan kepala sekolah saya mengenai rancangan aktualisasi saya kemudian saya akan membahas rancangan aktualisasi saya dengan kepala sekolah. Kemudian saya meminta arahan dari kepala sekolah ataupun pembimbingan dari rencangan aktualisasi yang saya akan gunakan. Kemudian di sini ada pun keterkaitan dengan nilai-nilai ASN yaitu A, melakukan pertemuan dengan kepala sekolah. Di sini nilai ASN-nya yaitu akuntabilitas. Itu adanya kejelasan dari guru mengenai pelaporan rencana aktualisasi yang akan dilaksanakan. B, yaitu membahas gagasan terkait dengan kegiatan yang akan dilaksanakan. Di sini nilai ASN-nya yaitu akuntabilitas bersikap transparan dalam menyampaikan ide atau gagasan terkait rencana aktualisasi yang akan dilaksanakan. Kemudian bagian C, meminta arahan dan pembimbingan mengenai isu dan solusi yang ditawarkan. Di sini nilai ASN-nya yaitu komitmen mutu, konsisten dalam menetapkan isu yang terjadi di kelas dan merekam hasil arahan kepala sekolah dengan menggunakan HP. Kemudian yang kedua yaitu pembuatan perangkat pembelajaran atau RPP. Di sini yang pertama yaitu menetapkan list kompetensi dasar yang akan diajarkan. Di sini nilai ASN-nya yaitu bertanggung jawab dalam menyusun RPP termasuk menentukan kompetensi dasar yang akan diajarkan. Kemudian yang kedua menyusun indikator keberhasilan yang akan dicapai sesuai dengan isu yang akan ditetapkan. Nilai ASN-nya di sini komitmen mutu, menyusun indikator sesuai dengan kompetensi dasar yang ditetapkan pembelajaran dapat berjalan efektif. Kemudian yang ketiga yaitu C, menyusun langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Nilai ASN-nya yaitu menyusun langkah-langkah pembelajaran tersebut dengan jelas secara sistematis dan saling berintegrasi. Nilai ASN-nya yang kedua yaitu nasionalisme bekerja keras dalam menyusun langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Kemudian yang ketiga yaitu komitmen mutu harus konsisten dalam menyusun langkah-langkah pembelajaran agar pelaksanaannya kegiatannya lebih sistematis dan efektif. Kemudian yang di sini ketiga yaitu tahapan ketiga kegiatan yaitu memberikan pretest. Yang pertama di sini membuat lembar kerja pretest berbentuk soal isian. Di sini nilai ASN-nya yaitu etika publik. Cermat dalam membuat soal pretest yang diselesaikan dengan materi ajar dan guru harus menjaga kerahasiaan soal yang dibuat. Kemudian nilai ASN-nya yang kedua yaitu komitmen mutu. Soal yang dibuat haruslah efektif, efektif penggunaannya dan efisien yang disesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Kemudian yang kedua yaitu melaksanakan pretest. Di sini nilai ASN-nya yaitu menjaga mutu di mana membuat soal pretest menggunakan bentuk menjaga mutu pembelajaran. Kemudian yang ketiga yaitu menaksirkan hasil tes. Di sini nilai ASN-nya yaitu akuntabilitas, transparan dalam memberikan penilaian pada hasil tes siswa dan memeriksa-nya secara cermat. Kemudian yang kedua nilai ASN-nya yaitu antikorupsi. Bersikap jujur ketika memeriksa hasil pretest siswa dengan tidak mengurangi ataupun menambah nilai siswa. Kemudian tahapan kegiatan yang keempat yaitu membuat alat peraga variatif. Yang pertama di situ membuat alat peraga congklak yaitu menyiapkan alat dan bahan. Akuntabilitasnya yaitu bertanggung jawab dalam menyiapkan alat dan bahan. Kemudian bagian kedua yaitu potong karton di sini. Potong karton berkat membuat persegi panjang siapkan gelas plastik minuman kemasan sebanyak 14 buah potong gelas menjadi setengah bagian bungkus potongan gelas dengan motif yang diinginkan tempel potongan gelas yang sudah dibungkus pada karton menggunakan double tape. Di sini nilai ASN-nya yaitu nasionalisme, bekerja keras dalam membuat congklak yang menarik. Kemudian yang ketiga yaitu sediakan batu congklak dari batu krikil kecil. Di sini nilai ASN-nya yaitu harus cermat dalam memilih batu krikil. Kemudian yang kedua yaitu membuat alat peraga sempuas sederhana. Yang pertama di sini menyiapkan alat dan bahan. Nilai ASN-nya yaitu bertanggung jawab dalam menyiapkan alat dan bahan. Sama seperti yang di atas tadi pada saat membuat congklang. Ada nilai ASN akutabilitas dan nasionalisme. Di sini saya akan berlanjut. Kemudian berlanjut ke tahapan yang kelima yaitu melaksanakan kegiatan pembelajaran. Melaksanakan kegiatan pembelajaran yang pertama yaitu melakukan kegiatan pendahuluan. Seperti berdoa, menyanyi, mengabsin, menyimpulkan bahan ajar, dan mengaitkan materi pembelajaran dengan materi sebelumnya. Dan nilai ASN-nya yaitu akuntabilitas bertanggung jawab dalam memfasilitasi siswa selama proses pembelajaran berlangsung dalam menyiapkan bahan ajar. Yang kedua yaitu nasionalisme. Meminta siswa untuk menyanyikan lagu wajib sebelum pembelajaran dimulai. Ketiga, etika publik. Mengamati bagaimana siswa dalam berdoa dan ketika siswa menyanyi. Yang keempat yaitu komitmen mutu. Mengintegrasikan materi sebelumnya dengan materi yang akan diajarkan. Kemudian antikorupsi bersikap adil kepada semua siswanya tanpa membeda-bedakan siswanya, terutama dari segi agama. Kemudian yang kedua yaitu melakukan kegiatan inti. Di sini akuntabilitasnya bertanggung jawab penuh atas semua kegiatan pembelajaran yang sedang berlangsung. Selain itu, guru memberikan kejelasan kepada siswa terkait tujuan yang akan dicapai serta guru melihat bagaimana partisipatif siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Kemudian nasionalisme ketika proses pembelajaran berlangsung, guru manakankan pada siswa untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kegiatan pembelajaran dan disiplin dalam melaksanakan kegiatan. Kemudian nilai asal yang ketiga yaitu etika publik. Bersikap disiplin saat mengajar dan menekankan pada siswa untuk sopan dan disiplin saat kegiatan pembelajaran berlangsung. Selain itu, guru menyampaikan informasi yang benar kepada siswa. Kemudian komitmen mutu berinovasi dalam membuat media pembelajaran yang kreatif dalam merancang pembelajaran media yang dibuat harus efektif, digunakan, dan efisien. Kemudian anti korupsi bersikap jujur ketika melakukan kegiatan pembelajaran dan tidak membeda-bedakan sesuanya. Kemudian melakukan kegiatan menutup, disini nilai SN-nya yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, dan komitmen mutu. Kemudian tahapan yang terakhir yaitu memberikan post-test. Yang pertama, menyusun butir soal evaluasi. Disini nilai SN-nya yaitu etika publik dan komitmen mutu. Kemudian yang tahapan kedua kegiatan yaitu menyampaikan tata tertib. Disini nilai SN-nya yaitu komitmen mutu. Kemudian yang ketiga, melaksanakan post-test. Nilai SN-nya disini akuntabilitas, dan etika publik. Seperti itu Pak dari saya. Ya, baik. Terima kasih. Demikian tadi pengaparan saudari Kirna. Nah ini lebih lengkap, sudah sesuai dengan usulan rancangan saya lihat. Siapa post-nya, Irna? Siapa post-nya? Ibu Yuli. Sudah konsultasi dengan post? Belum, siapa? Wah, iya. Nanti konsultasikan. Iya, Pak. Satu kali jalan ini, Irna ini. Satu kali jalan dengan internalisasi nilai-nilai sekaligus dengan rangkangannya. Baik, teman-teman sekalian. Ada yang memenanggapi atau bertanya atau memberikan saran? Ini praseminar sudah. Jadi memang satu keuntungan yang didapatkan Irna adalah bisa mendapatkan masukan dari teman-teman jadi bisa lebih sempurna hasilnya. Jadi kepedulian teman-teman adalah keuntungan bagi orang yang presentasi. Silahkan. Siapa yang mau dikemasukan atau bertanya? Silahkan, rest in. Masih ada waktu. Kita 21 menit lagi. Ada yang mau ditanggapi? Biasanya kalau tidak angkat tangan itu, ya itu tadi. Sama sekali tidak paham atau sama sekali paham? Saya biasa juga kalau mau ngajar di kampus, kalau tiada masih bertanya, saya bingung. Saya bilang kalau Anda tidak bertanya, sekarang saya yang tanya. Silahkan. Apa kira-kira yang? Bagaimana? Mufti? Ada yang mau ditanyakan? Saya lihat sepertinya ada yang mau ditanyakan Mufti ini. Kelihatan dari sini. Kalau bertanya sama kita, Pak, boleh? Boleh, boleh, boleh. Saya kira ke Irna. Terima kasih atas kesempatannya yang diberikan. Pertanyaan saya di sini, Pak. Omongin nanti kalau kita menyusun rancangan aktualisasi, apakah dimasukkan di latar belakangnya ada soren dan desainnya, Pak? Terima kasih. Betul sekali. Jadi itu termuat dalam kerangka sebab yang namanya kondisi saat ini. dan kondisi yang diharapkan. Jadi sebenarnya harapan kita bagaimana? Tapi sekarang belum. Tadi digambarkan sudah Irna. Bagaimana keadaannya sekarang? Dan apa yang dia mau capai? Karena sebagai data basic, kenapa kita harus roba itu? Apa dasarnya? Apa alasannya? Di situ yang muncul. dia punya kondisi saat ini. Kemudian yang mau diharapkan? Harapan dan kenyataan. Oke. Boleh nih, bukti ini langsung disikat di senda salin. Apa yang diharapkan? Apa yang terjadi? Oke. Bisa, bukti? Bisa. Oke. Untuk semuanya. Tapi nanti kembali ke code-nya. Kalau di angkatan ini, angkatan 71, saya juga code sekayaknya disini. Tapi saya tidak tahu apakah ada bimbingan saya disini. Di 71 saya code juga. Di kelompok satu, Pak. Oh, di kelompok satu ya. Buka, tidak ada disini ya. Bagus. Sengaja tidak dikasi ketemu dulu. Karena kalau dikasih ketemu memang, tidak ada kesan. Iya. Kelihatannya ada dari Anda, Ahmad. Silahkan. Ahmad. Terima kasih atas kesempatannya, Pak. Saya ingin saya tanyakan, Pak, mengenai responden, Pak. Kan tadi Ibu Irna mengambil salah satu kelas di sekolahnya. Saya juga berencana mengambil satu kelas di sekolah saya. Adakah batasan dalam jumlah minimal dari responden itu, Pak? Apakah harus 20 ke atas atau 10 ke atas? Seperti itu. Karena jika harus melebihi 10, Pak, saya harus sambil dua kelas. Terima kasih, Pak. Oke. Jadi dipersyaratkan itu. Nanti saya jelaskan. Ini bukan harus seperti saya. Karena yang mendampingan Anda nanti, kalau saya punya pikiran bahwa minimal di mana kita ditugaskan. di kelas mana? Itu jangka pendeknya. Ternyata? Kalau dipaksakan misalnya 20, ada sekolah di Banggai Laut yang muridnya cuma 8. Bagaimana kalau 8? Cuma 8. Mau ke mana dia? Yang diperkaya media dan metodenya. Kemudian berikutnya jangka menengah, jangka panjang, boleh kita bergeser, berangkum kelas lain. Ketika dianggap itu suatu keberhasilan. Karena kita tim kerja, kan? Jadi saya bimbingan saya pernah, dia apa? Satu kelas sambil. Eh sambil dua kelas. Kenapa? Karena satu kelas cuma 8 orang. Ya kalau Anda mampu menyelesaikan selama off campus. Karena yang diukur nanti adalah apa yang Anda rencanakan. Ketika Anda rencanakan tiga kelas, lantas Anda tidak bisa selesaikan dalam off campus, berapa hari itu, maka Anda dianggap gagal, kan? Yang diuji Anda, rencana Anda. Makanya rencanakanlah yang mampu Anda lakukan. Kedua, kalau kita kelas lain, belum tentu kita mampu lakukan di sana karena bukan mengajar di situ. Tentu harus bekerja sama dengan pemegang kelas itu. Kalau istilah guru kelas, ya? Karena sekarang kan masih ada yang menggunakan sistem guru kelas. Ada yang menggunakan masih pola lama. Ada yang sudah K-13. Jadi itu. Jadi boleh. Tapi kuncinya kembali ke coach-nya, karena nanti coach-nya yang bantu bertanggung jawabkan. Ketika coach-nya tidak setuju, tidak sesuai, ya berarti pernyataan saya batal dihukum. Hanya berlaku untuk bimbingan sendiri. Itu hanya pendapat, ya. Karena selalu saya berpikir saya tidak mau menjelitkan bimbingan saya. Kalau kita bicara ideal, ya idealnya begitu. sangat kecil responnya kalau misalnya tidak sampai 20. Tapi pertanyaan sekarang, apakah Anda dapatkan objek yang terpenuhi di wilayah itu? Ketika kita sekolah, satu kelas hanya sekitar 4 orang atau 6 orang? Kalau di tempatnya mupti berapa? Satu kelas? Berapa orang? Pak, lima. Itu. Kalau mupti mau disuruh cari 20, berarti turun di kampung sebagian. Ya, mupti? Iya, Pak. Karena di topi sini setahu saya itu sudah banyak kalau lima. Kadang-kadang gurunya lebih banyak daripada muridnya. Karena guru-muridnya masih sembunyi. Itulah kondisi-kondisinya. Artinya Opa sedikit tahu. Karena Opa juga biasa jalan-jalan terpencil. Jadi saya tahu itu. Kalau memang seperti di Kota Palu atau di Biromaru kota, oh, kecil itu kok cuma 20. Satu kelas bisa Anda sampai 30, kan? Malah ada satu sekolah itu di daerah CCR, Labuan sana itu, jumlah muridnya cuma 21 orang, satu sekolah. Satu SD itu. Bisa seri 21 orang muridnya. Itu ya? Itulah kondisi bangsa kita sekarang. Makanya saudara ditempatkan di dua T, terluar dan tertinggal. Jadi Anda harus punya konsep yang T juga, teristimewa. Harus teristimewa Anda punya konsep. Tidak bisa menggunakan konsep biasa. Jadi Anda, kalian punya cara, sudah tidak boleh pada sona nyaman. Harus Anda berani out of the box atau making a new box. Bikin cara baru. Anda harus mengunjungi mereka kalau dijaga burung, jangan menunggu ke sekolah dia. Bikin sekolah lapang. Bawa alat peraga, gantun di pohon kayu kalau dia mengembalah. Hanya itu yang bisa Anda lakukan. Karena ketika Anda paksa masuk sekolah, pasturantunya bilang, apa dia mau makan? Nah, dia mengembalah. Pulang di rumahnya sudah sore. Capek. Makanya caranya, ada saat tertentu, Anda tenteng itu Anda punya alat peraga, cari pohon, gantun di situ. Kumpulkan kalau tiga orang, ajar di situ. Tidak begitu, tidak ketemu muridnya. Topecino itu nanti kumpul dia kalau hari Pasar, hari Senin. Iya Pak, hari Senin mati kole. Biasa dikejar siswanya Pak. Iya, nanti hari Senin. Setelah hari Senin, tinggal mati kalau dapat. Kalau Senin tak kumpul dia, karena mau pergi di Pasar. Opa tahu juga, kayak guru juga opa ini. Iya lah. Kalau opa gurunya bapaknya. Karena opa dulu penyuluh, jadi bapaknya itu. Yang muridnya itu, Anda punya murid, saya bapaknya saya punya murid. Karena opa penyuluh. Oke. Mantap ya. Irna, tiada yang tanggapi Irna. Tapi itu masukkan. Apa yang ditanyakan teman itu sebenarnya untuk Irna itu. Oke. Kita selesaikan Irna. Kita beri aplos. Masih ada waktu. Silahkan satu lagi tampil. Kita mau lihat kesehatan dulu. Irna siap? Siap lah Pandere ini. Siap? Oke. Silahkan, Irna. 13 menit. Kalau tidak selesai, kita lanjutkan sebentar siang. Oke. Silahkan. Wah, tiba-tiba aja paparannya nih. Baru dia mau cari. Sudah ada, Pak? Belum, belum. Caranya buka memang, dibuka dulu, baru kita buka share. supaya tidak berat. Dibuka memang tampilannya, baru buka share. Coba, anu dulu. Stop share dulu, baru buka. Setelah buka, baru centang, share-nya dibawa. Dua centang itu, baru klik. Bahannya yang sudah terbuka, baru share. Biasanya berat kalau, kecuali memori cukup, RAM-nya cukup, ya boleh. Kedua juga pengalaman nanti, kalau mau paparan, jangan buka seperti ini. Kalau buka seperti ini, terpancing, panitia lihat, banyak file ini, apa semua ini. Bisa-bisa ditanya, selain dari paparan Anda. Saya bisa bertanya, coba kata, apa yang kau maksudkan di situ? Kayak tanya dengan, saluki indah. Itu kan tak buka rahasia. Jadi jangan, jangan kasih peluang, Pokoji melihat, selain dari, yang Anda ingin peparkan. Coba klik kata, bisa? Ya, tutup dulu, baru buka file-nya. Kalau sudah terbuka, baru kembali share screen. Sudah, Pak? Ya, sudah. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan langsung, menyampaikan rancangan aktualisasi saya. Oke. Isu yang diangkat itu, ya adalah, meningkatkan kunjungan posyandu, melalui pemberdayaan kader, di Kecamatan Gumbasa, wilayah kerja, Puskesmas Pandere, Kabupaten Sigi. Upaya-upaya yang dilakukan, dalam rangka, meningkatkan kunjungan posyandu, melalui pemberdayaan kader, yaitu, melalui kegiatan-kegiatan berikut. Isu yang diangkat, kurang optimalnya, pemberdayaan kader posyandu, judul, meningkatkan kunjungan posyandu, melalui pemberdayaan kader, di Kecamatan Gumbasa, wilayah kerja, Puskesmas Pandere, Kabupaten Sigi. Kegiatannya, yaitu, pertama, konsultasi kepada, atasan, perihal, rencangan aktualisasi, yang akan dilakukan. Yang kedua, mengadakan rapat tenaga petugas gizi. Yang ketiga, menyiapkan waktu, dan tempat pelaksanaan, penyegaran kader. Yang keempat, menyiapkan materi penyegaran kader, terkait tugas, dan fungsi kader, di posyandu. Yang kelima, yaitu, melaksanakan penyegaran kader. Yang keenam, melaksanakan evaluasi pada kader, dalam memberikan pelayanan posyandu. Kemudian, deskripsi kegiatan. Yang pertama, koordinasi dan konsultasi, kepada atasan, perihal, rencangan aktualisasi, yang akan dilakukan. Tahapan kegiatannya, yaitu, yang pertama, menyiapkan konsep, rencangan aktualisasi, yang akan dilakukan. Yang kedua, menyampaikan konsep kegiatan, yang akan dilakukan. Yang ketiga, mencatat petunjuk, dan arahan dari pimpinan. Yang keempat itu, meminta persetujuan atasan. Kemudian, outputnya, terlaksananya, terlaksananya, pertemuan konsultasi, dengan pimpinan. Yang kedua, notulen. Yang ketiga, dokumentasi. keterkaitan dengan nilai-nilai dasar ISN, yang pertama, akuntabilitas, yaitu, memberikan contoh pada orang lain. Yang kedua, ada gambaran, yang disampaikan. Yang ketiga, itu, menerima petunjuk dari atasan. Kemudian, kegiatan yang kedua, mengadakan rapat, tenaga petugas gizi. Tahapan kegiatannya itu, membuat undangan pertemuan, kemudian, menyampaikan ruang, menyiapkan ruang pertemuan, kemudian, menyiapkan materi. Outputnya, terlaksananya, rapat tenaga petugas gizi, tersedianya ruang pertemuan, kemudian itu, surat, dan nilai-nilai dasar ISN-nya, ada kejelasan, yaitu, ada gambaran yang disampaikan, kemudian, tanggung jawab, menerima petunjuk dari atasan, kemudian itu, mencawarah, mempakat, kekeluargaan, bijaksana, dan menghargai pendapat. Kegiatan yang ketiga, yaitu, menyiapkan waktu, dan tempat pelaksanaan, penyegaran kader. Yang pertama, merencanakan waktu dan lokasi pelaksanaan, penyegaran kader, kemudian meninjauh lokasi pelaksanaan, selanjutnya, membuat undangan pelaksanaan penyegaran. Outputnya, terlaksananya rencana, waktu, dan lokasi kegiatan, kemudian, terlaksananya peninjauhan lokasi kegiatan, kemudian itu, terpilihnya penetapan lokasi penyegaran kader, selanjutnya, tersedia undangan pertemuan, dan dokumentasi kegiatan, nilai-nilai dasarnya, yaitu, efektif, sehingga, sehingga efektif dalam temu refreshing kader, kemudian, dalam pelaksanaan bisa terukur waktunya, hormat kepada orang lain, dan, benar bahwa kegiatan itu diadakan. Kegiatan selanjutnya yaitu, menyiapkan materi penyegaran kader terkait tugas dan fungsi kader posyandu. Yang pertama itu, tahapan kegiatan, mengumpulkan materi terkait tugas dan fungsi kader, yang kedua, memilih materi, yang ketiga, menyusun materi terkait tugas dan fungsi kader. Output, tersedianya materi terkait tugas dan fungsi kader, kemudian, buku panduan kader posyandu, lalu, dokumentasi kegiatan. Nilai dasarnya yaitu, tanggung jawab, menerima petunjuk dari atasan, efektif, sehingga, efektif dalam temu refreshing kader. Kemudian, nasionalisme, hormat kepada orang lain, dan anti korupsi, bahwa benar itu kegiatan terjadi. Kemudian itu, melaksanakan evaluasi pada kader dalam memberikan pelayanan posyandu. Tahapan kegiatan, melakukan post-test, kemudian, merekapitulasi hasil pre-test dan post-test, lalu, monitoring pelaksanaan posyandu, dan melaporkan kepada pimpinan laporan kegiatan. Outputnya yaitu, hasil post-test, hasil rekap pre-test dan post-test, kemudian, dokumentasi, lalu laporan kegiatan. Nilai-nilai dasar ASN-nya, yaitu, bahwa benar, kegiatan itu memang diadakan. Kemudian, dapat melakukan pelayanan secara terus-menerus, lalu itu inovasi, ada hal baru, buat kader. Mungkin itu saja, tentang rancangan aktualisasi yang saya akan lakukan di lapangan nanti. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih. Itulah paparan saudara. Teman kita ya, telah memaparkan tentang evaluasi nilai yang sudah berwujud bentuk laporan rancangan aktualisasi. Saudara Indrawati. Baik, mungkin ada teman-teman yang ingin menanggapi. Silakan. ada yang bertanya, atau memberi masukan. Misalnya sudah jadi semua rancangan aktualisasi ini. Hebat ini. Sudah konsultasi dengan kodenya, Ibu Indra? Belum, Pak. Oh, belum. Kenapa bisa sudah jadi tugasnya? Dapat informasi pertunjukan dari mana? Kebetulan ada teman lalu yang sudah BNS juga, dia kasih pencerahan seperti ini. Ah, iya. Tapi nanti konsultasi dengan kodenya, ya, maksudnya begini. Saya hanya menjelaskan, jangan sampai kodenya tersinggung. Kok saya belum ajar sudah jadi? Ya. Ada juga tipe orang itu, ah, kalau begitu enggak usah saya bimbing ya. Karena tanpa dibimbing juga sudah jadi. Ada. Kalau tipe-nya opa, ya terserah. Kalau sudah jadi, saya bisa, karena saya tidak usah capek-capek ya. Tinggal saya lihat, apa yang kurang saya, ya, apa yang kurang saya lengkapi. Kalau saya, karena saya tidak bisa kritisi terlalu tajam. Ini saya sedikit, ini sudah ada panggilan lagi ke Parigi, kemudian di kampus juga, sebentar malam ada, pendadaran, jadi tidak mampu saya ini. Jadi kalau teman bisa berkreasi sendiri, silakan tinggal dilihat, apa yang mestinya kita lakukan. Kemudian kedua juga, memberi kebebasan kepada peserta untuk berkreasi. Jangan mengebiri kreativitas peserta. Kan sama juga mahasiswa, saya bilang, kalau mau cari ilmu sendiri, baik baca buku sendiri, baru kita diskusi ya, sudah, jadi bagus. Kalau saya ya, cuma ada tipe-tipe coach lainnya juga, ah, kalau gitu enggak usah. Saya enggak perlu, karena sudah jadi. Jadi nanti kalau konsultasi, coba-coba tanyakan kira-kira bagaimana bu, ini contoh saya, panggal-panggal dulu, jangan langsung jadi, kasih lihat. Panggal-panggal dulu dia. Jangan jadinya setelah suatu kali, baru kasih lihat. ya, saya ajar caranya. Apa biasanya ibu-ibu gitu? Biasanya ibu-ibu empedia, mudah tersinggung. Tapi mudah-mudahan tidak. Kalau saya justru saya menganggap positif, yang dua sudah tampilin, oh. Kalau andaikan coach saya, saya berjempol anda. Berarti anda mampu melakukan, sebelum saya ajar, berarti tinggal kita polis. Apa hanya kita perbaiki ya? Wah, saya bangga dengan cara anda. Kenapa? Zaman sekarang itu bukanlah zamannya orang di suapi. Saya hargai, saya salut secara pribadi, saya sangat salut kemampuan anda mencari referensi. Nah, itulah yang diharapkan sekarang. Tipe-tipe ASN yang begini ya, menurut saya yang dibutuhkan. Begitu juga anda mengajar di sekolah, tidak perlu menunggu perintah dari kepala sekolah. Silahkan. Secara mandiri anda berkreasi mencari metode, media, kemudian cocokkan apa yang ini. Dan laporkan kepada pimpinan. Oke, siapa yang mau menanggapi saudara-saudara teman kita? Oke, saya lihat waktu juga tinggal detik ya. Jadi, kita pending Indrawati punya ini. Kita nanti ketemu jam 13 ya. Baru kita diskusikan. Jam 13 saya kembali karena jam 10 ini saya ke angkatan 21 Parimo. Baru saya kembali 13 sampai 15-15 di kelas anda ini. Setelah itu saya akan kembali ke Parimo jam 15 sampai 18 di angkatan 75 Parimo. Enak kan sekarang mengajar? Tidak perlu naik motor. Cukup kita berselancar di udara. Keliling dari Sigi, Parimo, Sigi, Parimo, Donggala juga sudah masuk tadi. Di Donggala itu angkatan itu dua anu. Dua isu sabu akan. Oke, baik teman-teman sekalian. Kita jumpa sebentar jam 1. Makasih banyak. Mohon maaf, segala kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Belum kayaknya. Masih ada satu jam ini. 10 sampai jam 12. Tidak. Rencana ke Parigi ditutup kata jalan. Saya sudah bilang, saya berangkat ke Parigi 10 sampai 12.15. Nanti balik. Kayaknya jadwal dirubah, Deng. Saya jadwal berapa perangkat? Tabrakan suaranya, Pak Sait? Saya biar mau dirubah jadwal. Saya jadwal. Kalau saya tidak ikuti, saya punya maaf. Rahmat. Iya, Gila, Dan. Iya. Rahmat. Ada, Pak Rahmat? Iya, Ibu. Ini jadwal. Jadwal ini gimana ya? Pak Deng, kayaknya jadwal terbaru. Jadwal 71 itu yang kayaknya digeser pada jadwal. Kan di jadwal itu 13 sampai 15. Oke, iya. Kayaknya dimajukan jam 10. Di jadwal yang kemarin, Resa. Iya, jam 10. Tapi LMS-nya mereka itu masih tetap jam 13. Oh, itu urusan Pak Rahmat Hidayat. Kalau saya minta maaf, saya jam 10 sampai 12.15 harus ke Parigi. Oh, ikut. Saya tidak maafkan. Ikut, Pak. Saya tidak maafkan. Saya ingin pesan kembali 13 sampai 15.15. Jangan dibaafkan. Jangan dibaafkan. Saya ikut Pak Munter saya, Pak. Jadi saya duluan. Saya mau siap-siap. Jangan, jangan. Oke, silakan. Siap. Pak Rahmat. Pak Rahmat. Iya, iya. Alasan mau nggak puasa itu. Mau nggak puasa itu. Iya, bentar, bentar, Pak. Saya lagi. Siap-siap ke Parigi ini. Kenapa, kenapa, Pak? Mau siap-siap ke Parigi. Ke Parigi. 10 sampai 12.15 di Parigi. Angkatan 21. Jadi kita mau pambil duluan. Karena siap-siap ke Parigi. Nanti kita balik. Nanti saya di jalan. Nanti saya secara-nanti juga telpon Lagi Rahmat. Karena ada dua jadwal saya di angkatan. Ini yang tabrakan. Hebat, saya ingin banyak sekali jadwal.